Suicide yang juga Sudah beberapa dibahas oleh Pak Daniel Dan juga Pak Naji itu sebenarnya Isu kita bersama gitu Jadi kita nggak bisa menyalahkan yang melakukan Kita nggak bisa menyalahkan Satu atau dua pihak pemerintah dan sebagainya Tapi ini sebagai Anggung jawab kita bersama Nah untuk itu saya Memberikan pemantik untuk Saya boleh ini ya Boleh share script Sebentar Semoga Ibu Sudah kan menjadikan co-host Sudah ini ya Pak Oke Oh ya ini kontinu Saya memberikan Materi untuk diskusi kali ini Sebenarnya lebih searah ini Tantangan kehatan mental nih ya Bagi generasi Z gitu Ini saya cek dulu nih Ini lahiran tahun berapa sih Jangan-jangan nanti saya salah lagi ya 2013 2014 2003 2003 2003 2002 Masih unyu-unyu ya Pak Saya sempurna nomor mereka Bu Ya Oh 2005 Bu 2006 2006 2007 2001 Oke 2010 Bu 2007 Nah ini Ini kalau kita ngomongin Tentang pembagian generasi Jadi sebenarnya kan Kalau dulu sih Tidak terlalu banyak ya Tentang generasi ini Tapi memang Sejak era digital itu Semakin maju Itu mulai nih Pembagian-pembagian generasi Itu jadi Oh aku baby boomers ya Gitu Kalau yang sudah Senior-senior gitu Oh ya aku tuh millennial ya Oh aku tuh genzi ya Dan sebagainya itu Sudah mulai muncul Nah artinya ini teman-teman Agile Genzi ya Anak-anak mahasiswa ini Ini kan sekarang Maksudnya sebagai genzi ya Karena lahir tahun Antara 97 sampai 2012 Dan kabar Ini kabar paling update-nya Adalah genzi ini Ini surveinya tahun 2020 ya Tiga tahun yang lalu Itu populasinya Paling Besar Di Indonesia Jadi Kita lagi banyak anak muda Pak Naji Kita juga pasti muda ya Pak Naji ya Tapi teman-teman kita ya Pasti imut-imut Ini 27,94 persen Ya memang Yang dibawahnya itu Generasi Generasi saya sama Pak Naji ya Kami generasi milenial Di 25,87 persen Jadi memang Dua generasi ini Adalah generasi yang sekarang Sedang Lagi banyak-banyaknya Di Indonesia Jadi ini suaranya Dibutuhkan untuk banyak hal gitu ya Karena Populasinya paling banyak Di Indonesia Nah Apa sih karakteristik Generasi ini gitu Karena para pelaku-pelaku kemarin kan juga Masuknya ke genzi nih Jadi kita perlu melihat dulu gitu ya Mencermati dulu Sebenarnya karakteristiknya seperti apa Ada pola-pola seperti apa Sehingga itu terjadi Sehingga menjawab pertanyaannya Pak Naji tadi Oke Kita lihat dulu ya Karakteristik utamanya itu apa nih genzi ini Karakteristik khasnya ini Tidak bisa dibungkiri Pak Naji tadi sudah bilang Kita hidup di era digital Yes Karakteristik khasnya genzi ini Adalah digital native Ya kalian itu tumbuh Di era digital Bahkan ini survei Yang dilakukan oleh Pompas ini Tahun 2020 juga itu Lihat yang warna merah ya Warna merahnya apa Selalu Yang dia menggunakan Mengakses Atau akas media sosial itu ya Di ponsel itu ya Dalam sehari itu Yang menjawab selalu Atau hampir Lihat nih Paling banyak siapa Ya di Apalagi pandemi kemarin kan Membuat Percepatan teknologi itu Semakin tersat ya Kita kuliahnya online Gitu ya Bu saya itu sudah niat loh Bu mau ngerjain tugas gitu Tapi waktu buka Browser Tungkling Ada notif masukkan Bisa dulu kesana Eh tiba-tiba waktunya Kok udah sejam lewat ya Gitu Terus saya jadi bingung Bu Saya mau browsing apa tadi Gitu Misalnya Jadi memang Distraksi ini itu Kita gak bisa pungkirin Kita memang gak bisa pungkirin itu Nah kalau dilihat dari sini Genzi ini 32,1% Hampir selalu Setiap jam gitu ya Menggunakan media sosial Terus Ini pertanyaan kedua ini menarik nih Ketika disurvey Dia sosial yang paling anda percaya Kualitas informasinya itu apa gitu ya Kita lihat yang kuning aja ya Genzi ini yang kuning nih Coba lihat Ternyata 38,4% Genzi itu menjawab Dia paling percaya Kualitas informasinya Di Instagram Jadi gak salah ya Kalau apa-apa tuh sekarang Yang dibuka Info update tuh carinya di IG Bahkan Aplikasi-aplikasi pendukung Tugas kuliah tuh Semuanya adanya di IG Itu Nyanya tuh di IG Oh ya Ternyata Cocok ya gitu Banyak sekali Yang akhirnya menggunakan IG Tapi memang gak bisa dipungkiri Saya pun sebagai dosen Kadang-kadang tugas kuliah pun Saya minta upload di IG Untuk menambah konten-konten Yang positif dan memberdayakan ya Di sosial media Karena kalau bukan kita Yang menambah konten-konten Yang positif dan memberdayakan itu Siapa lagi gitu Nanti gak media sosial itu Ketumpuk sama informasi-informasi Yang gak memberdayakan Jadi kita Ketika menyadari pentingnya Informasi yang memberdayakan Yuk kenapa gak kita upload di sana Nah Apa dampaknya gitu Apa dampaknya ketika Genzi ini Udah digital native Yang kita memang tidak bisa Lepas dari itu Sosial media Nah mau sehat mental Gimana caranya Gimana gitu Menjaga kesehatan mental Di tenang arus informasi Itu terus gimana Caranya gimana Itu kan menjadi Pertanyaan gitu ya Menjadi hal yang memang Perlu kita sadari Karena kesehatan mental itu Pak isunya Tidak hanya di pengetahuannya Pak Najib dan juga Adik-adik semua ya Mungkin kalian tahu Kesehatan mental itu apa Tapi Menjaganya itu loh Yang import Full banget Ini bukan soal Ini bukan soal Oh aku tuh tahu Kesehatan mental itu begini Cuman Menjaganya itu loh Itu yang import sebenarnya Oleh karena itu Di dua slide setelah ini Saya akan fokus ke pertama Kita pahami dulu Kesehatan mental itu apa Terus slide berikutnya adalah Tentang bagaimana sih Kita itu Memproses Sebuah informasi yang masuk Sehingga kok Orang itu ada ya Yang dikasih Stimulasi yang sama Tapi kok Respornya beda-beda gitu Ada orang Yang Misalnya Habis putus cinta Seminggu dia gak mau makan Tapi ada orang Yang habis putus cinta Malah meraktur Teman sekampus gitu Stimulisnya sama loh ya Putus cinta gitu Nanti kita akan belajar di situ Sehingga akan terjawab Ini kenapa ya Kok anak-anak itu pada begini Itu nanti yang harus jawabannya Kalian sendiri gitu kan Makanya nanti Akan sampai ke sana Nah yang pertama Ini definisi sehat mental dulu Ini saya ambil definisi Yang paling umum Ada banyak sekali Definisi sehat mental Yang bisa kalian jadikan Rujukan Tapi ini definisi Yang paling umum Yang diapui dunia gitu ya Jadi dari Word mental Jadi organisasi Kesehatan mental Dunia gitu WHO Orang yang sehat mental Itu adalah orang Yang memiliki Perasaan sejahtera Jadi memang Dia merasa sejahtera Ditandai Ditandai dengan Satu Maka itu bisa Mengenali kemampuan Yang mereka miliki Jadi salah satu Indikatornya Kamu itu tahu Oh aku tuh Punya kemampuan Oh yang aku bisa Itu ini Yang aku gak bisa Itu ini Mengenal dirinya Mengenal kemampuan Yang ditunya Yang kedua Mampu Menanggulangi Tekanan hidup Secara umum Jadi Orang yang sehat mental Itu bukan berarti Orang yang gak pernah Galau ya Mungkin kalian mikir Aku tuh kok cepat Galau ya Berarti aku tuh Gak sehat mental Ini indikator sehat mental Itu bukan orang Yang sama sekali Gak pernah Galau sama sekali Gak pernah sedih Orang yang selalu Tampak ceria Orang yang kayak Seolah-olah itu Hidupnya gak pernah Ada masalah Bukan itu Tapi justru Indikator sehat mental Itu jika Dia mampu Menanggulangi Karena hidupnya Secara umum Jadi pas dia sedih Dia ngerti Apa yang bisa aku Lakukan Biar sedihku ini Ilang Atau sedihku ini Berganti Menjadi perasaan lain Yang aku butuhkan Saat kita lagi malas Kita bisa menanggulangi Perasaan malas itu Menjadi Perasaan Semangat Untuk mengerjakan tugas Pas kita lagi bete Sama perilaku teman kita Tapi itu satu kelompok Kerja kelompok Yang mau tidak mau Kita harus kerjasama Saya bisa menanggulangi Perasaan bete Sama teman saya Biar saya bisa Menanggulangi Tugas kerja kelompok Bersama-sama Justru disitu Sehat mental Jadi bukan Menghindari masalah Kadang-kadang kita Menghindari masalah Itu susah Ada masalah Yang kita-kita hindari Ada yang enggak Tapi bisa Menanggulangi Tekanan hidup Secara umum Kemudian Yang selanjutnya Bekerja produktif Atau menghasilkan Ini menghasilnya Jangan selalu Dibayangkan materi Ya ketika kamu Ngerjain tugas Tugasnya jadi Itu namanya produktif Kamu disuruh Presentasi Kamu bikin PPT PPT itu Hasil kerjamu kan Itu produktif Itu disitu Jadi Apa namanya Produktif itu Lebih ke Hasil Jadi menghasilkan Sesuatu Dan menghasilkan Sesuatu itu Tidak selalu Uang Saya kan belum bekerja Berarti saya enggak Produktif dong Oh enggak Produktifnya Alam Sesuatu ya tadi Sudahnya dikerjain Misalnya Dapat amanah Apa dilakukan Itu produktifnya Melakukan sesuatu Yang bermanfaat Yang terakhir adalah Berkontribusi Pada lingkungan Sekitar mereka Jadi orang yang Setiap mental itu Dia tidak mengalami Hambatan Interaksi dengan Orang lain Sehingga Dia bisa Berkontribusi Untuk lingkungan Sekitarnya Dari lingkungan Yang paling kecil Sampai mungkin Meluas Ke yang paling Busar Nah Indikasinya ini Jadi Saya itu kadang-kala Prihatin Sama Penggunaan Istilah psikologi Yang jadinya Diinterpretasikan Secara Bebas Dikit-dikit Ngomong Depresi Dikit-dikit Ngomong Apa Mohon maaf Leher batin Orang itu Kalau udah Depresi Malah Jarang Bisa ngomong Lagi Depresi Jadi Saya itu kadang-kala Di satu sisi Sebagai orang psikologi Seiring dengan Kesadaran masyarakat Akan-kakan mental Itu Ternyata Dibarengi dengan Efek-efek Penggunaan Istilah-istilah Psikologian Terjadi Makanya banyak orang Jadi Salah Dianus Berarti Aku tuh Begini Bipolar Sebentar Sebentar Depresi Bipolar Saya tanya Ini Kadang-kala Susah Kadang-kala Bahagia Bipolar Sebentar Sebentar Jadi Kami di Psikologi Untuk Mendiagnosa Orang itu Depresi Untuk Mendiagnosa Orang itu Bipolar Itu pakai Proses Jadi Kalau yang Baca Media Mendiagnosa Diri-diri Malah Dibikin Stres Mohon maaf Leher batin Semoga setelah Ikut acara Ini Enggak Begitu Lagi Gitu Jadi Mari kita Sama-sama Nanti mungkin Terkait Pergiterasi Pak Suhan Yang akan Menjelaskan Tapi memang Penting sekali Kalian itu Bisa Naring Jadi jangan Terus Dikit-dikit Ini istilahnya Keren Terus Malah Jadi Self-diagnose Kalau Sudah Jadi Tersugesti Yang Tadinya Kamu Perilakumu Malah Jadi Kayak Itu Malah Bahaya Gitu Makanya Saya Kalau Pesen Sama Mahasiswa Psikologi Itu saya Selalu Bilang Kalian Anak Psikologi Please Hati-hati Ya Kalau Ngomong Sama Orang Lain Karena Kadang-kadang Kata-katamu Itu Bisa Jadi Suggesti Ke Orang Yang Mendengarnya Karena Apa Kamu Anak Psikologi Saya Berkali-kali Ngomong Gitu Anak 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 Istilah Yang Kurang Tepat Dan Itu Malah Terinternalisasi Itu Menurut Definisi Kesehatan Menurut WHO Yang Kedua Ini Penting Sekali Ini Adalah Sebuah Konsep Yang Kalau Kalian Paham Kalian Jadi Bisa Belajar Mengelola Dirimu Adik-adik Teman-teman Mahasih Semua Saya Mau Sampaikan Bukuin Media Sosial Kita Saat Ini Kalau Ngomongin Soal Healing Istilah Healing Itu Istilah Yang Sang Familiar Aduh Pak Naji Boleh Tugasnya Jangan Berat-berat Saya Mau Healing Pak Saya Tugasnya Banyak Healing Itu Selalu Identik Dengan Apa Coba Kalau Yang Kita Lihat Di Media Jalan Jalan Apalagi Wisata Foto Makan Olahraga Bagus Ini Bagus Kalau Olahraga Ini Keren Pak Naji Ini Mas Keren Karena Orang Selalu Berfikir Jalan Jalan Padahal Habis Jalan Jalan Meluarkan Duit Pulang Pulang Stres Nggak Punya Duit Saya Namanya Healing Jadi Saya Memperkenalkan Model ini Untuk Ajakin Kalian Healing Nggak Keluar Tapi Kedalam Kita Sekarang Perlu Healing Kedalam Healing Itu Nggak Selalu Keluar Healing Kedalam Itu Salah Satunya Memahami Konsep Ini Saya Mulai Ini Saya Berusaha Menjelaskannya Pelan Pelan Karena Ini Saya Jadi Kayak Ini Adalah Konsep Yang Sebenarnya Sangat Mudah Dipahami Oleh Kalian Bagaimana Ilmu Psikologi Aja Insya Allah Mudah Memahami Konsep Ini Jadi Gini Adik-adik Mahasiswa Teman-teman Mahasiswa Semua Fungsinya Itu Basiknya Di Kepalanya Itu Punya Yang Namanya Filter Filter Itu Yang Ringan Saringan Saringannya Itu Istilahnya Ada Yang Namanya Delacy Ada Yang Namanya Distorsi Ada Yang Namanya Generalisasi Ini Filter Umum Yang Orang-orang Itu Punya Susah Banget Cari Orang Yang Tidak Punya Filter Ini Manusia Itu Pasti Ada Filter Ini Sehingga Saat Ada Kejadian Yang Masuk Saat Ada Informasi Yang Masuk Itu Nggak Jumping Langsung Masuk Pikiran Kita Atau Jumping Masuk Keperasaan Kita Tapi Yang Terjadi Kita Difilter Dulu Kalau Pas Informasi Itu Masuk Filter Yang Dominan Adalah Delacy Ya Banyak Yang Diilangin Yang Ditangkep Cuman Yang Aku Pengen Aja Karena Manusia Itu Pada Dasarnya Nggak Bisa Menak Senyata Tanya Gitu Makanya Ada Delisinya Misalnya Saya Tanya Sama Nur Nur Hafidah Nur Hafidah Halo Nur Hafidah Bisakah Ber Open Week Oh Yang Open Ken Aja Tari Halo Tari Ya Terus Nggak Open Ken Tari 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 Bisa Ceritain Nggak Apa Yang Tari Lakukan Dari Bangun Pagi Sampai Ini Tadi Duduk Di Depan Laptop Atau Handphone Untuk Mendengarkan Kaliah Umum Ini Bangun Tidur Tadi Langsung Nyalain Laptop Buat Masuk Zoom Oke Nggak Pakai Cuci Muka Nggak Nggak Pakai Minum Air Putih Udah Minum Air Putih Apa Minum Air Putih Nggak Disebutin Ya Nggak Papa Itu Itu Narturannya Kayak Begitu Jadi Delacy Itu Kayak Gitu Jadi Kita Tidak Bener Bener Terus Coba Ceritain Apa Yang Kamu Alamin Tadi Pagi Atau Kemarin Terus Ceritanya Bener Bener Semuanya Enggak Paham 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 Bahwa Pasti Akan Ada Informasi Informasi Yang Terdelete Padahal Informasi Terdelete Bisa Jadi Informasi Informasi Yang Bermakna Tapi Karena Kita Punya Terdelete Itu Pajar Kalau Ada Yang Terdelete Terus Yang kedua Distorsi Distorsi Penyimpangan Orang Jatuh Cinta Butuh Distorsi Kalau Dia Nggak Punya Distorsi Orang Nggak Bisa Jatuh Cinta Iya Wajar Atau Ada Orang Misalnya Di jalan Naik Motor Tiba-tiba Ada Yang Sebelah Kita Terus Kita Mikin Nampangin Emang Beneran Dia Nampangin Siapa Tahu Memang Dia Mau In Manasin Motor Dah Mau Macet Kamu Di Sebelah Bisa Jadikan Begitu Tapi Kita Terdistorsi Karena Kita Punya Persepsi Sendiri Orang Kalau Kayak Gitu Ngajakin Balapan Misalnya Kayak Gitu Contoh Contoh Distorsi Kayak Gitu Terus Misalnya Kita Ketemu Orang Yang Kita Sukai Gitu Sebenarnya Dia Melihatnya Kearah Yang Nyerampet Kita Tapi Kearah Kita Dia Senyum Kita Ikut Senyum Gitu 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 Orang Gitu Gitu Tapi Orang Jatuh Cinta Butuh Gitu 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 Nanti Kalau Kita Nggak Punya Filter Namanya Distorsi Kita Susah Jatuh Cinta Gitu Nah Distorsi Misalnya Gitu Nah Yang Generalisasi Generalisasi Menyamar Ratatan Mengharuskan Gitu Jadi Kalau Orang Yang Generalisasi Misalnya Pernah Dia Patah Hati Karena Anak Komunikasi UAD Semua Anak Komunikasi UAD Itu Bikin Patah Hati Generalisasi Atau Misalnya Sekali Aja Nilai Jelek Gitu Sama Pak Naji Gitu Tangan Ambil Pak Naji Pak Naji Itu Nilainya Pelit Padahal Sekali Doang Dikasih Nilai Jelek Sama Pak Naji Itu Generalisasi Jadi Gitu Kalau Kita Menyadari Kita Punya Itu Kita Jadi Sadar Bahwa Sebenarnya Saya Punya Pilihan Respon Karena Kita Dibekali Oleh Filtro Yang Macem Sebenarnya Apa 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 Yang Kita Filtro Itu Kan Masuk Kepikiran Kita Dan Apa Apa Yang Kita Pikirkan Itu Mempengaruhi Perasaan Kita Apa Apa Yang Kita Rasakan Itu Juga Mempengaruhi Pikiran Kita Jadi Pikiran Dan Perasaan Itu Timbal Balik Misalnya Kita Mikir Kan Udara Kemarin Panas Terus Pikiran Kita Panas Banget Kayak gini Emang Malas Kalau Udah Malas Panas Rasanya Jadi Apa Ya Allah Gak Semangat Rasanya Jadi Loyo Begitu Perasaan Berlapunya Apa Aduh Pak Mager aja deh Pak Saya Pakai Jatah Bolos Hari ini Gak Usah Panas Berlapunya Kayak Gitu Hasilnya Apa Aduh Gak Jadi Dapat Nilai Soalnya Bolos Jadi Pikiran Sama Perasaan Saling Pengaruhi Bisa Jadi Dari Perasaan Dulu Misalnya Gak Tau Saya Bangun Tidur Perasaan Itu Gak Enak Aduh Aduh Badanku Perasaan Gak Enak Terus Jatuhnya Perlakunya Kalau Perasaannya Gak Enak Dikit Kesenggul Dikit Marah Kamu Kenapa Marah Kamu Kenapa Teriak Teriak Kenapa Karena Ada Perasaan Yang Enggak Enak Jadi Kalau Kita Mau Ngomongin Perlaku Itu Yang Mempengaruhi Perlaku Itu Sebenarnya Diperasaan Bukan Dari Pikiran Lompat Ke Perlaku Nah ini Yang kadang-kadang Kita Salah Misalnya Kayak Gini Tadi Siapa Yang Bilihnya Olahraga Saya Yakin Kalian Semua Pasti Punya Pikiran Bahwa Olahraga Itu Penting Iya Enggak Setuju Enggak Setuju Enggak Enggak Semesan Mantap Helingnya Main Taket Semesan Kalau Yang Healing Main Taket Sama Semesan Dia Ngerasain Kalau Olahraga Itu Berarti Apa Apa Perasaan Saat Olahraga Sehingga Kamu Menjadikan Olahraga Itu Healing Apa Tadi Namanya Ya Perasaan Apa Mas Pas Olahraga Kamu Merasa Apa Senang Senang Ketika Ketika Senang Berlakunya Apa Olahraga Tapi Coba Cek Orang Orang Disini Ada 329 Punya Pikiran Olahraga Itu Penting Pertanyaan Saya Siapa Yang rutin Olahraga Dari 328 Yang Dilan Kalau Olahraga Itu Penting Sekali Saya Bu Sekali Bu Sama Jokh Jokh Gak Bukan lagi Bu Kalau Kayak Gitu Sinkron Tapi Coba Berapa Banyak Yang Kita Mikir Ini Penting Tapi Perlakunya Jadi Gak Selara Karena Apa Selara Itu Gak Enak Apalagi Panas Panas Ya Capek Itu Kan Feeling Ya Capek Males Itu Kan Feeling Atau Misalnya Pikirannya Adalah Rajin Belajar Itu Kita Cepet Lulus Gitu Ya Pikirannya Gitu Masuk Kuliah 14 Pertemuan Ngerjain Tugas Cepet Lulus Kayak Gitu Ada Di Pikiran Tapi Perlakunya Tidak Ya Nanti Dulu Laku Gitu Ya Kenapa Ya Karena Pas Kuliah Tidak Nyaman Pas Kuliah Tidak Merasakan Feeling Yang Dibutuhkan Untuk Rajin Kuliah Rajin Ngerjain Tugas Gitu Loh Pertanyaannya adalah Perasaan itu Atau mood Bisa disebut Mood Biasanya Kalau anak Sari Mereka Tidak Mood 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 Dapet Nilai Itu Gimana Sini Dosen Mas Adik Mas Nile E Gitu Kan Rasaannya Marah Perlakunya Jadi Apa Oh Saya Tidak Akan Kampus Gitu Besok Lagi Saya Tidak Akan Nambil Dosen Itu Misalnya Perlakunya Gitu Padahal Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Menghindari Nambil Dosen Yang Mana Misalnya Tapi Kira-kiranya Diganti Aku Dapet Nilai Gitu Ya Kira-kira Kenapa Aku Bisa Dapet Nilai Misalnya Pikirannya Jadi Begitu Perasaan Diperubahan Yang Tadinya Menggerutu Jadi Penasaran Perasaannya Nah Kalau Perasaan Itu Berganti Dari Menggerutu Ke Penasaran Perlakunya Pasti Beda Buka-buka Buka Lagi Cek Rincian Nilainya Jangan-jangan Salah Perlakunya Lebih Gitu Aku Butuh Konfirmasi Kedosen Kok Dapet Nilai Itu Hanya Karena Perasaannya Berubah Hanya Karena Perasaan Yang Tadinya Menggerutu Jadi Penasaran Perlakunya Bisa Berubah Nah Perasaan Ini Bisa Diubah Dengan Pikiran Tapi Lihat Ke bawah Ada Fisiologi Fisiologi Gerak Gerak Kita Coba Semuanya Sekarang Striping Yang baru Banget Itu Juga Boleh Coba Striping Dulu Semuanya Striping Striping Sudah Setelah Striping Apa yang Dirasa Apa yang Dirasain Setelah Kalian Barusan Biasa 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 Ada Bedanya Tidak Sama Yang Terkad Sebelum Striping Abis Striping Jadi Nguap Oh Jadi Nguap Perasaan Tambah Ngantuk Oh Tambah Ngantuk Jadi Yang Tadinya Ngantuk Jadi Tambah Ngantuk Berubah Ya Tadinya Apa Tadi Apa Berubah Jadi Apa Yang Tadinya Apa Terasainya Apa Lapor Bu Jadi Lapor Karena Jadi Malah Setelah Bergerak Itu Malah Jadi Tadinya Belum Perasa Lapor Sekarang Jadi Kerasa Lapernya Artinya Apa Gerakan Itu Bisa Mempengaruhi Perasaan Makanya Kejadian Kejadian Bunuh diri Itu Karena Apa Salah Satunya Perasaan J Keblok Semakin Kamu Perasaannya Keblok Dan Semakin Kamu Mager Atau Enggak Perasaan Itu Akan Muter Sehingga Memunculkan Perilaku Perilaku Yang Tadi Kalau Bahasanya Pak Dhani Kurang Bijak Jadi Pilih Gitu Ya Karena Perasaan Itu Kan Gini Kalau Kamu Lagi Mutus Kamu Disuruh Mikir Mengganti Pemaknaan Gak Selalu Mudah Kalau Lagi Bad mood Disuruh Mikir Alternatif Pikirannya Apa Biar Tidak Bad mood Itu Adangkala Gak Mudah Tapi Kamu Bisa Tertolong Dengan Bergerak Ketika Kamu Lagi Sedih Galau Posisimu Duduk Gini Jadi Berjalan Lakukanlah Sesuatu Itu Akan Membuat Perasaan Berganti Kalau Perasaan Berganti Perilakumu Akan Berbeda Gitu Bukan Terus Masalahnya Ilang Bukan Tapi Dengan Perasaan Itu Berganti Maka Istilahnya Coping Atau Penanggulangan Masalahnya Jadi Beda Karena Perasaannya Berganti Kalau Perasaannya Sedih Terus Ya Nangis Terus Tapi Begitu Yang Tadinya Sedih Terus Ada Teman Baiknya Udah Kamu Jangan Nangis Terus Yuk Tak Bonceng Yuk Kita Kerja Dia Yang Tadinya Duduk Di kamar Di ujung Tempat Tidur Menghabiskan Tekian Tisu Terus Kemudian Dibonceng Naik Motor Keluar Bergerak Ketemu Angin Perasaannya Berbeda Perlakunya Berbeda Jadi Bisa Diajak Ngobrol Misalnya Masih Masih Enggak Masih Tapi Perlakunya Berbeda Jadi Ini Basic Kalau Kalian Menyadari Itu Kalian Bisa Lakukan Intinya Kalau Kalian Lagi Sedih Atau Kalian Lagi Stres Atau Kalian Lagi Ada Sesuatu Hal Yang Menekan Itu Jangan Diam Aja Kita Menggunakan Pendekatan Yang Fisiologi Karena Kadangkala Ketika Kamu Lagi Sedih Galau Terus Kamu Diajak Keluar Sama Temen Jalan Jalan Eh Di Berikan Ilham Lewat Situ Terus Kamu Jadi Ya Allah Aku Kok Sedih Gara Sesuatu Padahal Kita Lihat Di sana Banyak Orang Yang Tidak Seberuntung Kita Itu Karena Kamu Bergerak Kamu Gak Sedih Tambah Mager Ngurung Diri Di kamar Gak Mau Ketemu Orang Itu Yang Kita Sebagai Temannya Perlu Peduli Karena Orang Itu Kadang Kalian Juga Gak Tahu Apa Yang Terlalu Dilakukan Karena Dia Lagi Ada Lagi Keblok Perasaannya Gitu Ya Jadi Ini Basic Yang Perlu Kalian Tahu Makanya Kalau Ada Beberapa Riset Yang Menunjukkan Bahwa Orang Yang Rajin Olah Olah Raga Itu Adalah Orang Yang Memiliki Tingkat Stress Rendah Atau Olah Raga Itu Berkorelasi Positif Dengan Tingkat Stress Yang Rendah Itu Benar Ya Karena Orang Olah Raga Bergerak Ada Gak Bergerak Jadi Gerakan Itu Akan Mencuk Pergantian Pergantian Pasa Gitu Alhamdulillah Aku senang Alhamdulillah Aku senang Olahraga Alhamdulillah Jadi Mas Temenya Ya Mas Ya Nanti Bikin Komunitas Olahraga Nah Selanjutnya Pak Ini Sampai Jam Berapa Ya Pak Nanti Di Remain Ya Pak Nanti Nanti Lebih Banyak Komunikasi Banyak Banyak Materinya Nanti Biar Lebih Banyak Konteksual Sesuai Dengan Kebutuhan Adik Nah Jadi Sebenernya Untuk Menjaga Kesehatan Mental Alah Anak Gen Z Yang Digital Native Tadi Pertama Kali Tolong Ya Adik-adik Sadari Asupan Yang Masuk Kepikiran Kita Sekali Lagi Sadari Asupan Asupan Itu Ya Bisa Informasi Bisa Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Lakukan Itu Semuanya Asupan Sekarang Gini Siapa Yang Suka Scroll Sosial Media Kayaknya Gak Perlu Ditanya Ya Sosial Sekali Scroll Itu Sada Gak Berapa Informasi Yang Masuk Dalam Satu Menit Bisa Lima Enak Ya Dan Itu Informasi Tentang Apa Tergantung Sibu Kadang Yang Lagi Viral Olahraga Makanan Juga Kocok Bu Ya Nyampur Ya Nyampur Ya Nyampur Ya Jadi Informasi Itu Bisa Nyampur Nah Hati-hati Semakin Banyak Kita Mengkonsumsi Asuman Itu Semakin Kita Lelah Secara Mel Jadi Badanya Kan Mungkin Gak Gerak Kalau Orang Scroll Sosial Media Itu Kadang Kalau Misal Aku Jarang Nelihat Orang Yang Olahraga Sambil Sosial Media Itu Jarang Paling Dengerin Musik Tapi Kalau Orang Yang Scroll Lagi Scroll Pasti Badanya Gak Banyak Gerak Tapi Pikirannya Ini Terproduksi Terus Karena Informasinya Banyak Gambar Gambarnya Warna Warna Bergerak Menghabiskan Energi Mental Sehingga Kalau Mungkin Kalian Pernah Rasa Libur Libur Pengennya Santai Di rumah Kamu Gak Ngapain Cuman Tiduran Perbahan Scroll Sosial Media Nonton Drakor Dan Sebagainya Tapi Sorengnya Kok Raksanya Capek Ya Padahal Kan Aku Sebenarnya Gak Ngapain Ngapain Itu Karena Apa Yang Capek Itu Energi Mentalnya Yang Habis Keturan Visinya Kayaknya Gak Ngapain Orang Cuman Dibu Kan Kalau Mulia Panas Panas Pindas Dari Kampus Satu Kampus Tiga Kampus Empat Tapi Ini Enggak Kok Capek Kalian Menyadari Asupan Menyadari Juga Nah Kalau Asupannya Misalnya Yang Viral Sesuatu Yang Melo Bisa Jadi Kamu Seharian Ikut Melo Atau Kalau Apanya Itu Seharian Sesuatu Yang Penuh Amarah Itu Kamu Bisa Jadi Kebawa Misalnya Jadi Sekali Lagi Untuk Kita-kita Yang Sekarang Ini Dimana-mana Ketemunya Sosial Media Sadari Asupan Yang Masuk Itu Sadari Kalau Perlu Kalian Bisa Melakukan Namanya Sosial Media Detox Ini Yang Pernah Nyoba Sosial Media Detox Mungkin Hampir Semuanya Bu Yang Pak Ya Gimana Gimana Hampir Semuanya Kenapa Pernah Sosial Media Detox Pernah Sibu Tapi Tidak Bertahan Lama Ya Sebenarnya Lama Atau Tidak Tergantung Kebutuhan Mbak Jadi Memang Tidak Ada Aturan Sosial Media Detox Itu Harus Sebulan Atau Sosial Media Detox Tergantung Kamunya Tergantung Kamunya Itu Seberapa Butuh Di Detox Detox Sesuai Racun Tubuh Yang Dalam Diri Kita Jadi Sosial Media Detox Itu Bisa Digunakan Jika Kamu Merasa Justru Dengan Melihat Media Itu Tidak Membuat Pikiranmu Lebih Jernih Tidak Membuat Badanmu Lebih Sehat Ya Itu Kayaknya Aku Perlu Detox Dulu Setidaknya Aku Ngurangin Asupan Aja Aku Jadi Bisa Melihat Hal Lain Di Luar Layar Sosial Media Aku Jadi Kalau Aku Buka Laptop Mau Niat Yang Ngerjain Tugas Yang Gak Ada Lagi Notif Yang Mengganggu Konsentrasi Nah Itu Bisa Dicoba Yang Kedua Adalah Kelola Harapan Harapan Ini Menjadi Sebuah Sesuatu Hal Yang Bisa Membangkitkan Semangat Kita Tapi Juga Kadangkala Bisa Bikin Down Harapan Ini Harapan Ini Sangat Terpengaruh Dengan Sosial Media Juga Karena Apa Kita Di Sosial Media Melihat Banyak Ini Nyambung Sama Yang Berikutnya Jadi Kita Lebih Mudah Membandingkan Kalau Kita Membandingkan Yang Tidak Realistis Harapan Tidak Realistis Coba Cek Gambar Yang Saya Pakai Jadi Ilustrasi Semua Orang Pasti Plannya Kayak Gitu Lancar Sampai Tujuan Pelangi Indah Gitu Patranya Coba Lihat Itu Kayak Gitu Cari Ada Banyak Sekali Ayat Quran Yang Menyatakan Bahwa Kalau Mau Enak Enakan Di Surga Tapi Kalau Masih Hidup Di Dunia Itu Isinya Ujian Ya Kayak Gitu Hidup Makanya Kita Perlu Bisa Mengelola Harapan Ketika Kita Bisa Menempatkan Harapan Secara Tepat Maka Kita Akan Terlalu Banyak Dekat Alibin Alibin Tuhan Menang Bila Saya Pernah Merasakan Sakit Yang Sesakit Sakit Tapi Tidak Ada Sakit Yang Melebihi Berharap Pada Yang Manusia Gitu Kan Berharap Sama Manusia Berharap Dia Mencintaiku Apa Adanya Berharap Dosen Selalu Memberiku Nilai A Berharap Begitulah Adanya Jadi Kita Penuh Melihat Harapan Itu Atau Misalnya Dengan Adanya Sosial Media Jadi Bisa Banding Di Sana Begitu Di Sini Begitu Kok Disini Gini Sih Gitu Ya Apple Melihat Mau Di Ayunda Langsung Infecure Oke Cek Apakah Kalian Punya Bigger Seperti Mau di Sehingga Ketika Mau Di Ayunda Mengalami Kesuksesan Seperti itu Kamunya Merasa Infecure Misalnya Gitu Karena Memang Gini Dulu Jaman Saya Saya Tidak Tau Pak Nasih Dulu Nulis Diary 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 Di media Diary Orang Jadi Mudah Membandingkan Sampai Kehidupan Pribadi Karena Semuanya Share Ke Social Media Itu Nanti Bagianya Pak Suhan Terkait Media Kemudian Selanjutnya Bersyukur Bersyukur Sebelum Tersyukur Jadi Jangan Jadi Gini Syukur Itu Perlu Dipubuh Dari Kecil Disyukuri Nanti Nikmatnya Akan Ditambah Percaya Yakin Kalau Kalian Merasa Lagi Sedih Banget Coba Hitung Nikmat Yang Kamu Terima Sampai Usiamu Sekarang Itu Sudah Pasti Dijamin Pasti Lebih Banyak Daripada Susahnya Tapi Ya Tadi Karena Kamu Keblok Dibagian Susahnya Ibarat Peribah Karena Nilas Setitik Rusak Susu Sebelana Padahal Kalau Kamu Mau Realistis Sudah Pasti Sudah Dijamin Ada Dik Quran Manusia Itu Dalam Hidupnya Enggak Mungkin Sulitnya Lebih Banyak Daripada Senangnya Atau Bahagianya Itu Enggak Mungkin Jadi Nikmatnya Pasti Lebih Banyak Daripada Kesulitannya Itu Sudah Dijamin Kalau Kalian Merasa Enggak Bu Hidup saya Lebih Banyak Susahnya Daripada Nikmatnya Coba Cek 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 Kalau Kalian Butuh Bantuan Orang Lain Mintalah Orang Lain Untuk Yang Lebih Objektif Menilai Jadi Kalian Butuh Kalian Jangan Sungkan Untuk Minta Bantuan Kalau Kalian Rasa Tidak Mampu Saya Pun Yang Psikolog Saya Juga Punya Psikolog Lainnya Saya Juga Teman Teman Dekat Jadi Kalian Jangan Sungkan Minta Bantuan Orang Lain Kalau Memang Kalian Merasa Butuh Bantuan Itu Apalagi Beruntungnya Di UAD Ada Fasilitas Tadi Pak Dhani Sampaikan Di Bimawa Ada Conseling Gratis Jadi Feel free Untuk Minta Bantuan Kalau Kalian Nggak Merasa Nggak Mampu Kusyuk Beribadah Itu Wajib Jadi Nggak Beribadah Pakai Kusyuk Karena Kusyuk Itu Memang Jadi Menjernihkan Lagi Menjernihkan Lagi Gitu Yang Tadinya Ada Tumpukan Lalalala Disini Menjernihkan Lagi Dan Untuk Genzi Ini Yang Mungkin Punya Beberapa Circle Kalian Boleh Memilih Circle Yang Memberdayakan Persahabatan Itu Adalah Hubungan Yang Paling Unik Karena Dalam Persahabatan Dan Dalam Perkemanan Kita Bisa Milih Bidik Dengan Relasi Orang Tua Anak Kalau Orang Tua Anak Kamu Bisa Milih Saya Ganti Bapak Aja Saya Ganti Itu Gak Bisa Tapi Kalau Yang Namanya Teman Sahabat Itu Kamu Bebas Milih Gak Ada Istilah Mantan Teman Dia Mantan Pacar Ada Mantan Teman Tidak Mantan Sahabat Tidak Ada Selama Gak Pena Kontakt Ketemu Laki Atau Teman Misalnya Jadi Pilih Sirkel-sirkul Yang Memberdayakan Agar Kalian Ada Di Lingkungan Yang Kalau Kalian Itu Lagi Atau Sedang Terpikir Cara-cara Yang Tidak Baik Atau Cara-cara Yang justru Merugikan Dirimu Dan Lingkungan Kalian Terpapar Sesuai Sifatnya Memberdayakan Dirimu Jadi Dengan Gabung Di Sirkel Itu Kadang-kadang Mungkin Kamu Nggak Curhat Tapi Ngeliat Bagaimana Orang Lain Memaknai Hidupnya Bagaimana Orang Lain Memaknai Masalahnya Itu Kamu Terpapar Sesuai Sifatnya Memberdayakan Saya Dari Tadi Pakai Katanya Memberdayakan Dan Tidak Memberdayakan Karena Sekali Lagi Positif Dan Negatif Itu Seksual Saya Memilih Apa Itu Kayak Semacam Marah Marah Itu Negatif Tergantung Bahagia Itu Positif Tergantung Saya Memilih Yang Memberdayakan Yang Menggerakkan Yang Makna Yang Bisa Membuatmu Bergerak Meraih Tujuanmu Atau Meraih Apa-apa Yang Memang Inyinkan Begitu Saja Saya Akhiri Saya Cuma Memang Bilang Ini Gede-gede Ada Disini Tapi Ini Adalah Sebuah Ini Saya Tempel Juga Karena Ya Hidup Itu Sepuluh Persennya Itu Tentang Apa Benar-benar Terjadi Tapi 90% Tentang Bagaimana Reaksi Kita Terhadap Kehidupan Itu Sendiri Jadi Suamat Memilih Reaksi Memberdayakan Yang Menungguhkan Diri Kalian Sehingga Hidup Kalian Lebih Bermakna Untuk diri Kalian Sendiri Dan Orang-orang Di sekitar Kalian Itu Saja Pak Najib Nanti Bisa Disambung Dengan Tanya-jawab Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jadi Terlalu Terlalu banyak Arus Informasi Badanya Diam Tapi Ternyata Pikirannya Kemana-mana Itu Justru Lebih Melahkan Dibandingkan Dengan Lelah Fisik Saya Semangat Bu Jadi Lelah Pikiran Lebih Capek Dibandingkan Dengan Lelah Fisik Karena Adanya Arus Informasi Itu Saking Derasnya Arus Informasi Sehingga Kita Bisa Kita Bisa Justru Membuat Overthinking Nah Mohon izin Budian Ini nanti Sesi tanya-jawabnya Setelah materinya Dari Masulhan Jadi Karena Ini masih On fire Tentang Informasi Asang Derasnya Arus Informasi Begitu Kita Langsung Ke Pemateri Kedua Masulhan Mohon ma Budian Bisa Dishare Bisa Disstop Oke Baik Masulhan Apakah Sudah Bisa Terhubung Ada bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Mas Tutup Mas Halo Halo Bu Dian Mbak Dian Saya Kalau Dapat salam Ya Pak Dari Pak Fawzan Tadi saya Di awal Sudah Sampaikan Psikologi Part saya Namanya Nadi Andri Part saya Dulu Bimbingannya Pak Sulhan Itu menunjukkan Betapa Tuhannya Saya Saya Juga Khawatir Ini Mas Bro Najini Keliru Milenara Sumber Tapi That's Okay Thank you Banget Teman-teman Konco-konco Besti Besti Semua Ini acara Ini kuliahnya Itu Bikin Deg-degan Karena Bacaannya Menjadi Apa Ya saya Senang Dengan 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 Isu-isu Remaja Isu-isu Millenial Tapi begitu Kemudian Kaitannya Dengan Suicide Rasanya Itu Ada Ada Pilu Yang membacanya Ada Pilu Mendengarnya Apalagi Ketika Mas Mas Bro Najih Memberikan Apa Memberikan Tornya Saya merasa Flashback Ke beberapa Kejadian Dan itu Ya Sedih Sebenarnya Sedih Dan So far Tidak Tidak Terlalu Menduga Efek Efeknya Begitu Masif Nah Itu Munculkan Pertanyaan Luar Biasa Yang Akan Saya Sampaikan Sedikit Sebenarnya Saya ingin Berdiskusi Lebih Banyak Nanti Setelah Paparan Tapi Saya Upayakan Cepat Saja Saya Share Screen Dulu Guys Ya Perkara Perkara Suicide Perkara Seorang Secara Sadar Atau Tidak Kemudian Memutuskan Untuk Mengakhiri Apa Mengakhiri Hidup Gitu Bukan Perkara Sederhana Teman-teman Sekalian Saya mencari Kata yang paling Gampang Mengapa Kemudian Setiap Kali ada Pertanyaan Di awal Masuk Dan Saya juga Pernah Mendapatkan Pertanyaan Itu Dulu Ketika Di awal Menjadi Mahasiswa Apakah Ada Keinginan Anda Untuk Mengakhiri Rata-rata Jawabannya Agak Bergeser Antara Pernah Memikirkannya Sampai Berniat Akan Melakukannya Mengapa Itu selalu Ditanyakan Karena Ada Tekanan Peralihan Ekosistem Jadi Tekanan Peralihan Teman-teman SMA Kemudian Menjadi Mahasiswa Itu Bisa Jadi Peralihan Teman-teman Bermain Itu Berarti Peralihan Tempat Tinggal Peralihan Kota Dan lain sebagainya Apalagi Teman-teman Dari Wade Kan Yang Dahlan-dahlan Muda Itu kan Yang Banyak Rata-rata Bukan dari Jawa Dan itu Mengalami Sedikit Perubahan Mungkin Banyak Perubahan Luar biasa Jadi Teman-teman Di dalam hidup itu Kan ada Dua insting Besar Insting Untuk Hidup Insting Untuk Berketurunan Insting Untuk Mencari Pacar Insting Untuk Kemudian Segala Macam Itu Namanya Kita Sebut Dengan Insting Eros Untuk Menumbuhkan Kita Berkembang Biak Belah Segala Macam Dewi Padi Itu Simbol Dari Eros Tapi Juga Ada Insting Tanatos Insting Tanatos Artinya Insting Menghabisi Insting Merusak Insting Itu Bisa Disimbulkan Dengan Dewa Perang Dan Itu Terjadi Kalau Kita Ngamuk Jadi Anak Kecil Itu Nanti Mungkin Mbak Dian Akan Bisa Menjelaskan Pas Diskusi Anak Kecil Itu Kalau Kemudian Dikasikan Rumah Rumahan Kemudian Dikasikan Sesuatu Dan Dia Diberikan Opsi Mana Yang Lebih Cepat Dia Lakukan Itu Rata Penelitian Menunjukkan Lebih Gampang Untuk Merusak Daripada Membangun Teman Mungkin Pernah Punya Pacar Sudah Hampir Setahun Atau Mungkin Lebih dari Setahun Sangat Sangat Dekat Tiba-tiba Menemukan Dia Someday Atau Somnight Satu Malam Duduk Di Cafe Dengan Seseorang Yang Lain Yang Ada Di Kepala Teman-teman Semua Adalah Pengen Menghancurin Semuanya Ini Siapa Makhluk Ini Siapa Orang Ini Kok Gak Pernah Cerita Cerita Nah Dalam Peribahasanya Kita Juga Insting Manusia Itu Lebih Banyak Suka Sekali Untuk Merusak Daripada Membangun Itu Bukan Sebuah Komparasi Yang Ideal Tapi Fakta Itu Sering Menjadi Sasaran Bagaimana Kita Kadang-kadang Lupa Begitu Instinctif Sesuatu Sehingga Kita Tidak Menyadari Kita Masuk Ketitik Yang Mungkin Keliru Begini Untuk Itu Saya Akan Deliver Kedalam Pertama Saya Akan Membongkar Fakta Relasi Bunuh Diri Dengan Media Karena Mas Najib Meminta Saya Untuk Berada Di Situ Karena Komunikasi Tadi Mbak Dian Sudah Banyak Bercerita Tentang Aspek Psikologi Lalu Saya Bicara Situ Media Sosial Dan Dinamika Remaja Millenial Ini Tadi Lalu Bagaimana Literasi Digital Dan Media Itu Menjadi Titik Point Untuk Pencegahan Ingat Hal Yang Kita Bagaimana Si Orang Menganggap Sosial Media Bagaimana Si Orang Menganggap Informasi Yang Muncul Dari Sosial Media Dan Media Secara Digital Semua Sadar Teman Teman Dapat Informasi Banyak Tapi Yang Menarik Dari Jawabannya Itu Adalah Rata Rata Mengatakan Kehilangan Sensitivitas Kehilangan Sensitivitas Saking Biasanya Kalau Kita Menerjemah Kanya Secara Bebas Itu Saking Biasanya Lo Muncul Itu Disadari Setelah Kita Pacaran Sampai Bulan Ketiga Mungkin Juga Bulan Kedua Aku Sudah Bosan Lihat Wajah Lo Gitu Saking Biasanya Jadi Daya Sensitivitas Itu Menjadi Hilang Nah Pada Titik Paling Jauh Sensitivitas Ini Membuat Kita Ketika Berhubungan Dengan Informasi Tidak Lagi Mampu Membedakan Mana Informasi Yang Benar Informasi Atau Mana Yang Sekerat Lewat Begitu Saja Dan Tidak Layak Disebut Informasi Oke Saya Akan Kembali Pada Kasus Kita Setiap Kali Kita Melihat Idola Kita Gitu Ya Setiap Kali Kita Melihat Idola Kita Yang Namanya Fans Disini Ada Army Disini Ada Pinky Atau Pink Banyak Disini Yang Kemudian Tidak Pernah Melihat Ada Yang Salah Ketika Idolanya Mengakhiri Hidupnya Jadi Bahkan Mencari-cari Berita Mengapa Dia Di Tengah-tengah Luar Biasanya Di Tengah-tengah Dia Terkenal Dia Memilih Untuk Out Dari Dunia Ini Adalah Gejala Selebritisasi Jadi Kekuatan Selebritas Dasar Sekali Yang Dulu Mungkin 20 Tahun 50 Tahun Yang Lalu Tak Sempat Kita Pikirkan Di Komunikasi Sama Sekali Tidak Berlar Terpikirkan Bagaimana Mungkin Ada Seseorang Yang Memvideo Secara Live Dia Bunuh Diri Itu Tidak Pernah Terpikirkan Sebelumnya Tetapi Hari Ini Itu Terjadi Lalu Apa Penyebabnya Nanti Kita Disusikan Apa Yang Kita Sebut Dengan Selebritisasi Ini Faktanya Ini Bisa Mengerikan Bisa Menyenangkan Ketika Kita Menelitinya Tapi Tidak Menunggu Harus Ada Orang Bunuh Diri Untuk Meneliti Selebritisasi Nah Teman-teman Bisa Bayangkan Saya Ketika Diminta Mas Naji Ini Selalu Mengingat Bagaimana Sedihnya Saya Ketika Idola Saya Di Tengah Tengah Kekuatan Dasatnya Grup Band Raksasa Ini Yang Menghasilan Sekian Juta Platinum Tiba-tiba Dengan Tanpa Ujak Paginya Masih Bersanda Gurau Bercanda Dengan Anak Istrinya Tiba-tiba Ilang Di Malam Hari Pindah Alam Nah Hal-hal Seperti Ini Membuat Kita Tidak Terlalu Objektif Melihat Informasi Wah Sedih Sekali Kita Kehilangan Chester Bennington Kita Kehilangan Sosok Blah 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 Sosok Ayah Berapa Banyak Sekali Jadi Pada Titik Ini Media Dalam Logika Informasinya Itu Menciptakan Unsensitivity Jadi Kita Tidak Sensitive Karena Saking Terikatnya Kita Saking Implopnya Dalam Berita Kita Kita Implopnya Dalam Suasana Psikologis Kekaguman Luar Biasa Nah Kejarannya Dari Logik Seperti Ini Begini Teman-teman Tidak Pernah Terpanjang Hidup Saya Saya Merasakan Orang Itu Bangga Karena Dia Bipolar Baru Dalam Abad Ini Ada Orang Yang Mengaku Ngaku Dalam Instagram Dalam Twitter Dalam X Mungkin Dalam Chat Room Mengatakan Gue Ini Bipolar Kok Lo Bangga Sebagai Bipolar Itu Aneh Nah Tetapi Mengapa Dari mana Asalnya Rasa Bangga Itu Karena Prinsip Selebritisasi Nanti Kita Sampai Pada Logik Selebritisasi Ini Saya Ingin Cepat Saja Jadi Begini Sama Dengan Dikatakan Mbak Dian Tadi Dunia Itu Tak Seindah Harapan Kita Jadi Ada Buku Bagus Teman-teman Nanti Dibrosing Atau Saya Sampaikan Nanti Ke Mas Najin Judulnya Digital Madness Bukunya Baru Banget 2022 Digital Madness Jadi Digital Menciptakan Madness Luar Biasa Dia bilang Itu Telltale Science Of Society On The Bring Jadi Itu Masyarakat Di pinggir Jurang Kalau Kita Dengar Pada Pinggir Jurang Si Kardaras Mengatakan Masyarakat Kita Di pinggir Jurang Mengapa Gini Teman-teman Pada Saat Itu Kita Peduli Dengan Orang Yang Mati Karena COVID Di United States Di US Saat Itu Lebih Dari 200.000 Orang Itu Mati Karena Psychological Driven Suicide Overdosis Alkoholism Jadi Ada Fakta Lain Yang Mungkin Ketutup Oleh Fakta Yang Lainnya Karena Kita Pertama Dulu Pada COVID Yang Mati Bunuh Diri Karena Cemas Karena Segala Macam Itu Banyak Sekali Tapi Itu Terlupakan Nanti Teman-teman Baca Ini Buku Menarik Sekali Karena Dia Mengatakan Bahwa Ada Madness Di Sana Ada Kegilaan Luar Biasa Di Dunia Digital Saya Tidak Ingin Terlalu Pesimis Tapi Itulah Fakta Yang Ada Nah Jadi Pertanyaan Besar Kita Dalam Kuliah Ini Diskusinya Itu Adalah Lo Semua Pengen Menjadikan Media Digital Sahabat Atau Musuh Secara Sangat Arbitrare Sangat Posisi Binar Dua Dua Titik Sekaligus Yang Paling Gak Enak Itu Kalau Gini Loh Yang Paling Gak Enak Itu Kan Kalau Orang Yang Lo Anggap Selama Ini Sahabat Ternyata Menikung Loh Ini Sahabat Bisa Menikung Eh Tiba-tiba Suatu Malam Buah hati Kita Yang diajak Jalan-jalan Lama Dia Nah Ini Sahabat-sahabat Tipikal Penikung Musuh Dalam Selimut Memberikan Kita Menjadi Bridging Kalau Kita Ada Masalah Dengan Pacar Kita Eh Tiba-tiba Baru Saja Kita Udah Mau Berakhir Dia Yang Ambil Duluan Ini Sahabat Yang Penikung Namanya Nah Media Juga Memiliki Banyak Tikungan Nah Karena Itu Mengapa Dia Banyak Tikungan Karena Media Masuk Dalam Lintas Nidup Kita Sejak Kita Dari Kecil Hari Ini Sampai Kita Jelasan Apalagi Sekadar Millenial Nah Selama Kita Berevolusi Seperti Ini Kita Terus Lalu Adaptive Apa Yang Menjadi Hasil Penelitian Kami Tentang Kehilangan Sensitivitas Itu Karena Kita Beradaptive Asalnya Tadi Dua Jam Main Game Tidak Merasa Penat Naik Menjadi Tiga Jam Empat Jam Delapan Jam Tidak Ada Masalah Karena Sensitivitas Sudah Hilang Karena Kita Menyesuaikan Diri Dengan Apapun Yang Masuk Hasil Temuan Kami Nah Ini Sejajar Dengan Instinctive Yang Ada Di Generasi Millenial Guys Jadi Ada Logic Competitive Connected Ada Customizer Banyak Hasil Penelitian Menyebutkan Ya Teman-teman Wajar Dihantam Oleh Kekuatan Media Sampai Pada Titik Ekstrim Seperti Yang Kita Disusikan Hari Nah Apa Yang Menjadi Menjadi Kekuatan Selebritisasi Tadi Yang Menjadi Kekuatan Dalam Ilmu Komunikasi Itu Adalah Agenda Setting Agenda Setting Ini Yang Terjadi Yang Dikumandakan Oleh Influencer Dikumandakan Para Youtuber Dikumandakan Oleh Siapapun Yang Menciptakan Sebuah Agenda Raksasa Nah Ketika Agenda Raksasa Itu Masuk Dalam Logic Revenge Spawn Persekusi Bahkan Yang Paling Luar Biasa Hari Ini Teman-teman Cyber League Itu Digunakan Dengan Bantuan Dilakukan Dengan Bantuan IT Jadi Artificial Intelligent Bagaimana Kemudian Tiba-tiba Setelah Anda Putus Dengan Mantan Anda Marah Lalu Kemudian Nomor Anda Disebar Ke Kelompok Yang Lain Yang Tiba-tiba Banyak Sekali Chat Yang Mengajak Anda Open BOK Tiba-tiba Anda Dihabisi Di media Itu Belum Seberapa Yang Lebih Mengerikan Adalah Wajah Anda Dipasang Ke Seluruh Artis-artis Yang Kategori Sangat X Lalu Disebarkan Bahwa Itu Sebagai Fakta Dan Semua Orang Yang Melihat Itu Menggap Itu Adalah Anda Dan Ini Banyak Sekali Terjadi Hari Ini Banyak Sekali Orang Yang Memutuskan Untuk Membunuh Dirinya Karena Tidak Lagi Kuat Dihantam Oleh Teror Di Media Karena Orang Orang Yang Tadinya Dia Cintai Atau Apa Tiba-tiba Menghabis Media Sosial Lalu Teman-teman Padahal Ada Better Option Better Option Artinya Gini Kayaknya Ini Belum Puas Pasti Ada Pilihan Lain Ibaratkan Kita Masuk Sebuah Taman Nyari Bunga Bunga Ini Gak Diambil Nah Jomblo Kadang Kayak Begini Jadi Mau Pacaran Kayaknya Gak Cocok Nanti Sudah Ada Yang PDKT Sudah Pengen PDKT Segala Macam Kayaknya Kurang Cocok Aku Nyari Cocok Better Option Jadi Mungkin Saja Ada Yang Lebih Bagus Pasti Ada Lagi Yang Lebih Bagus Nah Ini Juga Penyakit Mengapa Kesempatan Untuk Mendapatkan Lebih Bagus Itu Difasilitasi Oleh Media Jadi Baik FOMO Missing Out Maupun Better Option Itu Sama Berbahayanya Karena Anda Terus Mencari Lebih Bagus Nah Mengapa Demikian Karena Media Memberikan Kita Pilihan Pilihan Begitu Banyak Kita Sudah Punya Pacar Kita Sudah Cukup Pintar Tapi Kita Melihat Lagi Yang Lebih Pintar Kita Tidak Menerima Kalau Mata Kuliah Kita Dibasik Nilai B Plus Kita Pengen A Kita Pengen Mata Kuliah Itu Total A Semua Kesempurnaan Itu Tidak Akan Tercapai Sepanjang Anda Hidup Nah FOMO Ini Jauh Lebih Berbahaya Daripada FOMO Dalam Logiknya Insensitivity Ketidaksensitifan Nah Itulah Yang Terjadi Di Selanah Media Yang Membuat Kadang-kadang Dia Bisa Diluar Nalar Apa Yang Terjadi Betul-betul Diluar Nalar Penelitian Mengatakan Seperti Itu Nah Dengan Kondisi demikian Teman-teman Teknologi Yang Harusnya Masuk Dalam Dunia Digital Sudah Berganti Dari Yang Namanya Technological Tools Menjadi Tujuannya Itu Sendiri Nah Kita Akan Berdiskusi Tentang Itu Nanti Ini Dilewatin Saja Poin Saya Seperti Ini Teman-teman Jadi Di Media Digital Ada Tiga Hal Di Media Digital Ada Sistem Bekerjanya Media Digital Sistemnya Sistem itu Artinya Bagaimana Anda Kemudian Harus Kalau Anda Ingin Whatsapp Anda Harus Install Kalau Anda Ingin Masuk Ke Youtube Anda Harus Blah Blah Kalau Anda Ingin S Anda Bayar Kemudian Berlangganan Kalau Ada Centang Biru Anda Bayar Nah Itu Semua Sistem Itu Harus Dilakukan Kalau Enggak Anda Enggak Punya Anda Pengen Membayar Apa Dengan Fasilitas Kiris Data Anda Harus Masuk Anda Pengen Masuk Go-go Food Atau Apapun Yang Go-go Itu Anda Harus Install Tidak Bisa Dihindari Ekologinya Seperti Itu Di Dalamnya Ada Konten Ada Apa-apa Yang Isinya Itu Segala Macam Dengan Ilmu Komunikasi Itu Kan Kita Paham Konten Itu Blah Blah Dan Ini Yang Luar Biasa Yang Menciptakan Un-sensitive Tadi Yang Tidak Sensitive Tapi Setelah Itu Ada Pattern Ada Pola Dan Ini Yang Luar Biasa Pola Ini Menciptakan Bagaimana Kita Diatur Oleh Media Bahkan Untuk Memesan Kado Ulang Tahun Pacar Kita Akan Melihat Media Tapi Kita Mengejar Ke Info Info Dan Komen Komen Orang Di Instagram Komen Komen Orang Yang Pernah Datang Ke Hotel Itu Pola Dan Pola Ini Acek Stabil Nah Yang Di Sebelah Kiri Kita Itu Adalah Standar Indikator Yang Digunakan Selamain Di Seluruh Dunia Yang Diambil Kementerian Kesehatan Kita Tentang Apa Saja Yang Menjadi Indikator Yang Menunjukkan Gejala Anda Sampai Pada Bunuh Diri Hopelessness Loneliness Impulsiveness Belongingness Burdensomeness Itu Banyak Nah Ini Kita Disitusi Lagi Tapi Ini Semua Terhubung Dengan Ekologi Media Digital Yang Di Format Oleh Tiga Hal Utama Ini Intinya Disini Nah Lalu Yang Terakhir Saya Sampaikan Adalah Ada Sembilan Hal Yang Membuat Kita Itu Bisa Dikatakan Melek Media Tapi Yang Paling Paling Yang saya Katakan Adalah Teman Teman Sebenarnya Orang Yang Melek Media Itu Memperlihatkan Pemahaman Bahwa Literasi Media Itu Bukan Kontinum Jadi Di Kelas Ini Tidak Ada Orang Yang Tidak Literate Dan Yang Literate Bukan Dia Itu Bukan Kategori Tapi Sebuah Kontinum Kontinum Artinya Apa Kita Ini Semuanya Literate Medianya Jelas Kontinum Itu Dari Atas Ke Bawah Kita Itu Literate Media Tapi Levelnya Baru Level 1 Ada Media Di Literate Level 2 Ada Yang Sudah Level 10 Nah Semuanya Itu Prosesnya Itu Proses Belajar Jadi Seperti Poin 3 Ini Literasi Media Itu Proses Pembelajaran Tanpa Henti Jadi Tidak Ada Orang Di Luar Ini Bahkan Saya Dengan Pak Najih Sebagai Kaprodi Mengatakan Kamilah Yang Paling Media Literate Tidak Bisa Karena Begitu Saya Memikirkan Anda Otak Saya Langsung Ke Anak Saya Begitu Saya Memikirkan Apakah Saya Harus Melarang Anda Main Game Saya Tidak Melarang Anak Saya Main Game Jadi Tidak Ada Alasan Artinya Apa Dalam Hal Literasi Media Kita Berproses Karena Dia Proses Pembelajaran Tanpa Henti Kita Bisa Mendiskusikan Lagi Seven Yang Lain Tetapi Yang Saya Katakan Adalah Hati-hati Ketika Terkoneksi Dengan Media Sosial Maupun Media Digital Karena Media Menciptakan Sistem Konten Dan Patron Delusyus Delusy Delusy Yang Bisa Membuat Anda Terpisah Dari Dunia Real Jadi Pastikan Anda Menyadari Bahwa Anda Sedang Terkoneksi Dengan Media Dengan Begitu Anda Bisa Mengatakan Kalau Orang Bila Kan Gue Cuma Bercanda Tadi Iya Anda Sekarang Menyadari Oh Itu Tadi Bercanda Tapi Kalau Anda Mengatakan Media Sebagai Sesuatu Yang Serius Kita Punya Masalah Serius Jadi Paling Tidak Ini Menjadi Pemantik Diskusi Kita Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Melihatnya Dari Aspek Yang Sangat Kaya Berdasarkan Cerita Masing-masing Thank you So much Mas Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Mas Wah Saya merasa Apa ya Kembali Kayak Dipukul telak Sebagai Seorang Apa ya Pengajar Sekaligus Yang sering Buat konten-konten Yang Jangan-jangan konten-konten Saya ini Bikin orang Salting Bukan orang-orang Terhibur Tapi merasa Orang itu Salting Oh ternyata Ada kehidupannya Lebih indah Sehingga Apa namanya Aku harus Mengejar kehidupan Seperti yang Konten-konten Yang Saya buat Kataklah Seperti itu Jadi saya berkir Bukan begitu Oke Terima kasih Masulhan Luar biasa Ada fenomena Selebritas Yang mana Apalagi di Era digital sekarang Untuk menjadi Seorang Selebriti Itu amat Sangat mudah Teman-teman Semuanya Begitu ya Sehingga Apa Apa yang menjadi Apa Apa yang diperlihatkan oleh Si selebriti Baru ini Menjadi Tolak ukur kebahagiaan Yang dinikmati oleh Para netizen Khususnya para Generasi Millenial Oke Tidak usah berpanjang lebar Kalau ada pertanyaan Teman-teman Silahkan langsung Rest hand-nya Kemudian langsung Bertanya Atau Atau Bisa Chat Di Colom chat Bisa tuliskan di Colom chat Oke Ada pertanyaan pertama Dari Refki Al-Khalil Mas Refki Bisa unmute Kemudian mungkin Bisa open Apa namanya Open camp Saya pak Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan Sebenarnya sih ya Ini mengapresiasi Banget Buat ilmu komunikasi Sudah melakukan program Hal seperti ini Dengan isu yang sedang beredar Jadi kan ini Suatu yang bisa Kita pangkakan di ilmu komunikasi Nah selanjutnya Pertanyaan saya Lebih besar mana Antara pengaruh media Terhadap subjek Atau pengaruh subjek Terhadap subjek Secara langsung Maksudnya kayak gini Lebih besar mana nih Antara pengaruh media Atau pengaruh teman kita Terhadap orang yang sedang depresi Nah saya kasih Contoh ya Saya kasih satu contoh Ini yang saya alami sendiri Di dalam kelas Jadi waktu itu Kalau gak sana ingat Seminggu atau dua minggu yang lalu Itu ada salah satu dosen Mention soal kasus Bungi diri Yang terjadi pada Mohon maaf Almarhuman nada kemarin Kemudian dia melempar Pertanyaan kayak gini Dosen itu melempar Pertanyaan kayak gini Apa sih Komentar paling lucu Yang kalian dapatkan Di kasus tersebut Terus kemudian Ada salah satu mahasiswa Menjawab kayak gini Komentar yang paling lucu Kayak gini pak Tenang ya Di surga sana Padahal kan Dia gak masuk surga Karena kan Bungi diri seperti itu Nah kemudian Riuh disitu pak Kemudian Dewas disitu Kan banyak mahasiswa Yang gak sepakat dengan hal itu Mereka ada yang mengatakan Kayak gini Mang ea Mang ea Nah saya tangkap Inti dari Mang ea Mang ea itu Apa gitu kan Maksudnya mungkin dia berpikir Kayak gini Yaudah urus aja diri lu sendiri Belum masuk neraka Kayak mau masuk surga Kayak kan itu urusan Tuhan Dan segala macam Pahala dosa itu kan Gak ada yang tahu Nah ini kan Menurut saya Hal yang Ocak dari Statement Orang yang nyelotop tadi Gak sepakat dengan Mahasiswa yang mengatakan bahwa Dia itu gak masuk surga Padahal kan memang Aturan itu bersifat mutlak Kayak menurut saya Baik aturan agama Aturan bernegara Aturan hidup Itu tersurat Maupun tersirat Itu kan kita gak bisa Gagugat soal aturan Itu kan memang Hal yang mutlak Jangan sampai Karena ego Ataupun sudut pandang kita Yang berbeda Kita mengatakan Aturan itu salah Dan segala macam Yang pengen saya garis bawah disini Bukan dominan orang yang Depresinya ya pak Mohon mahu Tapi Yang pengen saya garis bawah disini Orang yang kurang memahami Atau teman yang kurang memahami Lingkungan Kurang memahami Seberapa intens Depresinya mereka Seperti itu Teman-temannya depresi Mereka kurang pahami Maksudnya Jangan sampai Secara tidak langsung Secara tidak sadar Kita sudah mempersuasi Teman kita yang sedang depresi Itu makin depresi Secara tidak langsung Kita mempersuasi Orang yang kurang nekat Tadinya bunuh diri Itu makin nekat bunuh diri Karena apa? Karena kita mempersuasi Hal yang gak-enggak Kita mempersuasi Hal yang Apa ya? Seolah-olah kita menormalisasikan Seolah-olah kita melegalisasikan Bunuh diri Dengan contoh kasus tadi Mang Ea Mang Ea Urus aja dirusin diri Ini kan Menurut saya Apa ya? Secara tidak langsung Kita menormalisasikan Kita melegalkan Bunuh diri Seperti itu Nah kalau saya tidak salah ingat ya Dalam mata kuliah Komunikasi strategis Dalam hal ini Mempersuasi audiens Itu ada salah satunya Dengan cara memberikan Persuasi finans negatif Dengan tujuan Atau dengan output Positif Contoh kayak COVID-19 tadi Bagaimana negara Mempersuasi Hal layak Untuk tidak Melanggar Untuk tetap memakai masker Kemudian untuk Tidak berkerumun Dan segala macam Itu kan Bagaimana mereka Ini Bagaimana pemerintah Memberikan Persuasian negatif Untuk tidak Melanggar gitu loh Audiens tidak Melanggar Agar tidak Menimbulkan Korban jiwa Dari COVID-19 Dan itu Luarannya positif Outputnya dapat Disitu Karena kan memang COVID-19 sekarang Alhamdulillah Sudah putus ya Begitu Yang saya tahu Dan di luar Daripada estimasi Yang ada Nah Sama Kalau misalkan Kita mau Sangkut pautkan Dengan Ataupun korelasikan Dengan kasus Bunuh diri ini Bagaimana kita Sebagai teman Yang paham Terhadap teman kita Yang depresi Bagaimana kita Mempersuasi Teman kita Yang Lagi depresi Oh jangan Bunuh diri ya Gini-gini Itu masuk neraka Dan segala macam Itu kan Walaupun memang fakta Walaupun memang Itu agak sedikit Negatif Tapi kan itu Bagaimana kita Mendongkrak teman kita Bagaimana kita Men-support teman kita Untuk tidak melakukan Hal yang tidak-tidak Nah Ada indikasi Menurut saya Ini saya Kalau misalkan Pola berstatemennya Ada indikasi Ini adalah sebuah trend Karena Dari kasus-kasus Yang ada di bulan ini Kasus bunuh diri yang ada Itu polanya sama Seperti itu Mungkin saya kasih contoh Polanya seperti ini Itu dimana Dia meninggalkan surat Kemudian bunuh diri Lompat Atau minum obat Dan segala macam Ini kan Ada indikasi Menurut saya pribadi Ada indikasi trend Di sini Ini kan media Tapi kan di sisi lain Ada pengaruh-pengaruh Secara langsung Terhadap teman-teman kita Yang tadi mengatakan bahwa Urus aja diri lu sendiri Itu kan Apa Surga dan neraka Tuh hanya Tuhan yang tahu Menurut saya Nah pertanyaan saya itulah Lebih besar Mana pengaruhnya Antara media Atau Orang secara langsung Atau teman kita sendiri Seperti itu Terima kasih Terima kasih Kita kumpulkan Tiga pertanyaan lagi ya Mungkin yang sudah angkat tangan Ada Shah Rizal Al-Abid Dan juga Mana tadi Kok gak ada lagi tadi Ada satu lagi tadi Oke Shah Rizal dulu Silahkan Baik sebelumnya Perkenalkan Nama saya Shah Rizal Al-Abid Dari Prodi Sastra Indonesia Ini Pertanyaan Buat Pembicara pertama Tadi Materi pertama Maaf Ibu Dian Kinayung Ada beberapa orang Yang mungkin Dia gak ada tuntutan Dan tanggungan Di keluarganya Dari luar Juga kelihatan Hahihi Sama teman-temannya Tapi Ada kalanya Pikiran mereka itu Terasa berisik Sama Masalah-masalah Yang mungkin Gak perlu Dipikirkan lagi Atau yang biasa Disput Overthinking Jadi Apa sih Penyebab Atau pemicu Seseorang itu Menjadi Overthinker Terima kasih Oke Baik Kenapa seorang Bisa overthinking Begitu ya Shah Rizal ya Oke Kemudian Ada satu lagi Tadi Ada satu lagi Tadi Sebenarnya Mukhtar Munarva Ini tadi Angkat tangan Malah mati dia Yaudah Kita Gimana Oke Baik Atau Oke baik Silahkan Mas Mas Silahkan Saya mau bertanya Untuk ke Pemateri satu Atas Ibu Dian Kinayung ya Seperti yang kita Sudah ketahui Bahwasannya Sudah banyak Media-media Atau informasi Informasi dari luar Tentang Bagaimana Orang-orang Yang sudah Mengalami Yang namanya Bunuh diri Itu karena Dibabkan oleh Depresi Atau masalah Masalah yang ada Nah Sedangkan Kata Ibu Ibu Dian Tadi Mengatakan Bahwasannya Masalah itu Ketika Ketika kita Deskripsi 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 Itu tugas-tugas Akhirnya yang mereka Mereka kerjakan Namun tidak Tuntas Sehingga Mereka itu Lebih memilih Bunuh diri Nah Yang menjadi Pertanyaan saya Bu Apa sih Dan kenapa Mahasiswa itu Lebih berpikir pendek Untuk bunuh diri Itu penyebabnya Dari masalah Apakah yang mereka Lakukan Atau dari masalah Apakah yang mereka Fikirkan Sehingga Mereka itu Sehingga nekat Untuk melakukan Pengakhiran Hayat Pengakhiran Dengan Melakukan Bunuh diri Nah Disini Depresi itu Sangat berarti Sangat betul-betul Pengaruh kepada Pikiran kita Kepada perasaan kita Sehingga orang Lebih memilih Kepada bunuh diri Nah tolong Bu Berikan Sedikit motivasi Ataupun Apa sih Yang harus kita lakukan Sehingga Sikap depresi itu Atau pikiran-pikiran Yang menyebabkan Kita bunuh diri itu Tidak dilakukan oleh Mulai dari sekarang Sampai Masa depan Yang akan mendatang Mungkin hanya itu Sekian Terima kasih Baik Terima kasih Mukhtar Pertanyaan pertama Tadi lebih mungkin Ke Masulhan Jadi Lebih Ke pengaruh mana Lebih Efektif Mana Antara Media Atau dengan Persenya langsung Munggu Masulhan Silahkan jawab Oke Tidak ada Skala yang cukup Mengatakan Mana yang lebih Efektif Atau mana yang menjadi Penyebab Tapi saya ingin Mengatakan bahwa Hal dalam Kaitan dengan Temuan pelitian Yang saya katakan Adalah Semakin lama Kita kehilangan Sensitifitas Bahwa Media Itu sebenarnya Bukanlah kehidupan nyata Ini yang menjadi Problem sebenarnya Jadi Jadi Daya sensitif Yang saya maksud Tadi adalah Ketika kita sudah Menganggap Dua dunia ini Berkelindahan Satu sama lain Maka Kita sudah Bapernya itu sama Ini bapernya sama Saya ingin Ingin Bermedia sosial Ketika bermedia Tentu saja Mengapa Ini bedanya guys Ketika kita sudah Bermedia digital Apapun yang kita Lemparkan ke sana Itu sudah masuk Menjadi jejak digital Nah Logikanya kan Begini teman-teman Kita tidak akan Pernah lupa Apapun yang kita Lakukan di media Sosial Karena semuanya Terekam Sampai ke hal Yang paling detail Nah logikanya Nah ini yang saya ingin katakan Ironisnya Kalau kita punya Rekaman Atas apapun Yang kita lakukan Seharusnya kan Daya introspeksi Kita akan lebih tinggi Daya kita merenung Lebih tinggi Karena kita bisa Calling back Apa yang terjadi Sebelumnya Nah Kemampuan kita Untuk merenungi Mengintrospeksi Itu kan Yang kita bilang Healing jiwa Itu kan setback Mengulang kembali Memikirkan ulang Nah itu dia bilang Memikirkan ulang Tetapi Karena kehebatan media Ini tidak kita Manfaatkan maksimal Untuk menggunakan Database itu tadi Maka kita menganggapnya Seperti kehidupan Di alam nyata Sesungguhnya Jadi begini Yang saya ingin katakan adalah Semakin cepat Anda menyadari bahwa Ini adalah Dua dunia Memiliki prinsip berbeda Maka media Tidak akan memberikan Pengaruh pada Anda Jadi Mana yang lebih kuat Dua-duanya sama kuat Tetapi Kita harus menyadari Cara Bekerja Dua-duanya Berbeda Jadi Teman-teman Di ruangan ini Mungkin tidak tahu Betapa stresnya Para dosen Ketika menerima Dan memberikan Pesan panjang lebar Hanya dijawab Dengan tanda Jis Itu saya melihat Dari pertemuan Unsensitifitas tadi Sesuatu yang Tidak membuat kita Tambah sensitif Jadi apa yang saya katakan Sebenarnya Daya sensitif kita Memang semakin lama Semakin hilang Anda baru saja Mas Soli tadi Menyampaikan buktinya Jadi artinya Problem adalah temuan Temuan tentang ketidaksensitifitasan Kehilangan sensitifitas Jadi tugas kita bersama apa Menciptakan daya sensitifitas dengan maksimal Salah satunya Nah ini Dalam literasi itu kan Sebenarnya ada dua hal Sebenarnya Literasi yang pertama itu adalah Bahwa Prinsip kerja Nah ini dia Prinsip kerja Dari media itu harus kita sadari Contoh Oh kalau aku Instagram itu Kalau aku Instastore itu Dia hanya Sependek ini Videonya Oh kalau dia main Youtube Dia jadi bisa lebih panjang Nah kayak Apa Pak Kaprodi Pak Naji itu pintar Mengemas pesan-pesan Tekak-cekak gitu Tahu dengan bagaimana Teknologi itu Memilikan skill Kemampuan kita untuk mengakses Kemampuan kita untuk membuatnya Satu Lalu yang kedua Konten Nah selama kita menyadari Dua hal ini Kita tuh menjadi nyaman Bermedia sosial Begitu dia sudah toksit Oke Begitu dia sudah toksit Lepaskan Nah ini juga masalah Yang kaitannya dengan Dunia selebriti tadi Nah ini yang saya ingin Coba ceritakan Betapa berbahayanya Konsep yang bernama toksit Ini teman-teman Jadi Kadang-kadang Dengan semangat Apa FOMO dan FOMO kita Kita mengatakan nih Ya ampun Aku gak mau bekerja lagi Di lingkungan toksit Kayak begini Aku akan keluar resign Gak mikir Setelah resign ini Mau kemana Itu gak mikir tuh Ternyata setelah keluar Lebih toksit Nyari kerjaan Daripada Dihajar oleh atasan Hati-hati dengan toksit Jadi jangan anda itu Teman-teman itu Merasa Aku pengen Ikut tren lah Sedikit-dikit toksit Gue cabut Begitu lingkungan toksit Begitu lingkungan pertemanan kita Toksit Pertama dipikirkan ulang Anda keluar dari Pelingkaran pertemanan yang satu Anda punya lagi gak Lingkaran pertemanan yang lain Karena apapun namanya Begini teman-teman Mengapa perjalanan panjang Ketika kita berrelasi Maksimal dengan media Ini menjadi sangat berbahaya Bagi peradaban Begini Ceritanya DNA manusia itu Sebenarnya adalah DNA berteman Ingin saya ceritakan Ketika kemudian Di masa lalu Ketika kita ini Masih menjadi hunter Pemburu gitu ya Kita tuh Baru bisa makan Kalau kita cari teman Untuk memburu Mangsa yang lain Karena kalau kita Fight Apa Satu-satu gitu loh Fight Satu-satu dengan macet Ya kita kalah lah Fight satu-satu Dengan kijang Kita kalah Jadi untuk nangkap kijang Kita butuh berteman Berteman dan bergerak Itu logiknya DNA kita Lalu kita beralih ke Pertanian Kita nanam Oke Ini peradaban nih Kita nanam Nah kita nanam Gak bisa sendirian guys Kita harus menciptakan Orang yang menabur Kita harus menciptakan Orang yang memacul Kita menciptakan Orang yang mengairi Jadi terjadilah Pembagian pekerjaan disitu Pembagian pekerjaan Tapi inti dari semua itu Kita tuh gak pernah Tidak sebagai makhluk sosial Nah Makhluk sosial yang kedua Kita tuh selalu bergerak Dengan perjalanan sejarah itu Kita tuh selalu bergerak Jadi tubuh kita ini Didesain untuk bergerak Jadi Tapi media kita Media kita membuat kita itu Menjadi mager Malas gerak Artinya Secara struktur Fisiologis tubuh kita Dan kemampuan otak kita Seluruh sel kita Bukan didesain Untuk diam Apa yang terjadi kemudian Kalau kita membiasakan Diam itu Maka kehancurannya Bukan cuma Kehancurnya Kehancurnya bukan cuma Pada mental Tapi juga kehancuran tubuh Dan habis Jadi Yang ini saya katakan Dengan cerita ini sebenarnya Kita itu melawan Sunatullah Dengan mager itu Kita tuh melawan Sunatullah Melawan struktur DNA kita Melawan bagaimana Perhadapan kita dibuat Dan diciptakan Melawan makhluk Yang diturunkan dari Allah Tuhan Ke bumi ini Bergerak lah Bergerak Nanti kayak donat Lu bukan donat Begitu kira-kira Mas Taji Thank you Siap Terima kasih Mas Oke Kemudian pertanyaan kedua Dan ketiga ya Saya lihat lebih kemudian Begitu ya Yang pertama Kenapa sih orang itu Bisa Overthinking Begitu Dan pertanyaan ketiga adalah Apa Motivasi ya Tadi Supaya orang itu Gak depress Begitu Ibu Kemudian Sepertinya jawabannya Udah ada ya Pak Sulhan tadi ya Kan judulnya aja Overthinking ya Pikirnya tuh Over gitu loh Pertanyaannya yang dipikirin Itu apa Gitu kan Jadinya Makanya tadi Menyadari asupan Itu kan penting ya Kalau bahasanya Pak Sulhan juga Ini sensitif gak sih Kita terhadap Asupan yang masuk Gitu ya Jadinya kan kayak Semacam Kadang-kadang itu Orang itu Ngilihatnya gini Apa-apa yang dilakukan Oleh kebanyakan orang Itu adalah kebenaran Padahal enggak loh Gitu loh Itu yang perlu hati-hati Itu disitu Jadi enggak semua Yang dilakukan oleh Kebanyakan orang Itu adalah kebenaran Itu yang kita perlu Hati-hati juga Gitu Nah Ketika kita overthinking Itu gini Kalau overthinking Itu kan Sekarang connotasinya Adalah Itulah yang bikin Stres capek dan sebagainya Saya ngikutin itu ya Kalau mau Karena bisa jadi gini Misalnya kayak saya Pak Najib Wah ini lembur Akreditasi gitu ya Tapi overthinking Tenang kita kan Tapi kan menghasilkan Ya gitu ya Deja cerita ini Overthinkingnya gitu Tapi kalau ini overthinkingnya Yang dimaksud adalah overthinking Yang tadi Terus kita tuh jadi Memikirkan sesuatu Yang itu tidak ada hasilnya Kalau refleksi tuh Jelas ada hasilnya Karena kalau misalnya Oh sebelum tidur tuh Biasanya ngibuk Saya mikirin Saya hari ini Ngapain Terus kemudian Saya belajar apa Itu sudah Beda cerita Itu ada hasilnya Tapi kalau ini overthinkingnya Itu malah Ya tadi Ada banyak hal yang masuk Pih Coba deh Kalau kamu lagi overthinking Itu nanya Tanyain ke dirimu Aku tuh mikirin Ini tuh tujuannya Apa sih gitu Kalau kamu bisa jawab Berarti itu gak overthinking Tapi kalau kamu gak bisa jawab Itu namanya overthinking Dan dipengaruhi oleh tadi Berapa banyak asupan yang masuk Berapa banyak yang kamu lihat Berapa yang kamu dengar Seberapa pikiranmu itu Apa ya namanya Mengolah informasi-informasi Yang sebenarnya itu gak penting gitu Itu Itu makhluk micunya disitu Dan saya suka ya Pak Solon Bergerak lah Makanya kan tadi Kalau masih ingat di Model manusia Memandang dunianya Tadi kan Perasa kita tuh Salah satu caranya Untuk ngubah itu Dengan bergerak Jadi nek mager itu Ya perasaan kita tuh Akan semakin keblok Orang sedih Dia gak ngapa-ngapain Malah tambah mager Di belokan kamar Wah itu ngeri itu Serius Karena dengan kamu bergerak Akan berubah tuh Jadi bukan terus Bu kalau tidak Masalahnya selesai Ya belum tentu Tapi bergerak itu Adalah sebuah cara Untuk mengaktifkan Segala sel-sel yang ada Di dalam kubuh Membuat rasaan kita berubah Kalau perasaan kita berubah Perlaku kita akan ikut berubah Gitu loh Polanya sih lebih ke atas itu Jadi Itu mas Kalau berkait over thinking tadi Ya gitu Dan Sudah sangat dijelaskan Sama Pak Suhan Terkait dengan Dunia nyata Dan dunia maya Itu kan juga penting sekali Kita penuh memahami itu Jadi Dengan terus kebawa baper Lawang marahnya Sama sosial media Kok jadi ngefek ke temennya Jadi ikutan Sewot Jadi ikutan Padahal ini cuma Gara-gara baca sosial media Ini harus jadi kayak Berasa kamu Sebentar ini Kok terus jadi kayak Bapernya Bapernya jadi sama Karena kita menganggap Sama Padahal itu Jual yang sangat berbeda Itu mas Itu yang Pertama Terus Yang dari Mas Muhtad Kenapa masiswa bisa Berpikir pendek Sehingga Mereka Karena ini memang Kalau ngomongin ini Ini sebenarnya Setiap orang itu Sangat subjektif ya Jadi saya juga Nggak bisa Terus membuat Sebuah Alasan umum Pasti ini gitu Ya memang Kalau di beberapa Riset menunjukkan Apa tadi Ada kesendirian Ada hopelessness Dan sebagainya Itu memang seperti itu Itu yang secara umum itu Tapi Kompleks sekali Kalau ngomongin Pemicunya Jadi nggak bisa Terus Bu berarti Kalau saya kesepian Saya bisa penuh diri Jadi ini jangan dipandang Satu ke satu ya Kan Kompleks sekali Kompleks sekali Jadi Kalau tadi ditanya Misalnya Oh iya depresi Terus Tadi kan juga ada yang bilang Kok kayaknya orangnya Hi-hi-hi aja Terus kemudian Tiba-tiba hilang aja Terus tiba-tiba Kok terus kirim surat Dan sebagainya Kayak-kayak gitu Ya Makanya saya bilang Kompleksnya itu disitu Emang kalau orang Hi-hi itu Mesti dia bahagia Belum tentu kan Dia Hi-hi Itu Bisa jadi Itu kompleksasi Dari sesuatu juga Yang dirasain Jadi Istilahnya Akan sangat kompleks Kalau ngomongin Disitu gitu Terus kalau untuk terkait Memberikan motivasi Apa ya Saya kok bingung Kalau diberi motivasi Tapi prinsipnya gini Kalau untuk teman-teman Yang sekarang mahasiswa Ini saya ngomong Karena saya sudah Melewati fase-fase Masa menjadi mahasiswa Dengan usia saya Yang sekian Gitu ya Itu Tua-tua amat Tapi maksudnya Saya sudah mengalami Perjalanan kalian dulu Itu saya cuma Mau bilang gini Jadi teman-teman Sebenarnya Apapun yang kalian Alami hari ini Itu adalah Sesuatu Karena kalian akan Dipersiapkan Menjadi suatu hal Yang kalian itu Gak ngerti itu apa Yang kalau kalian Sudah sampai sana Kalian akan sangat Bersyukur atas Apa yang kalian Alami hari ini Percaya deh Insya Allah Kalau kita masih Dikasih usia panjang Itu hidup itu Masih panjang Yang saat kalian Ada di sebuah Di mana Alhamdulillah Di waktu akumulasi Satu aku ngerasain Benda gini Akan selalu ada Alhamdulillahnya Itu aja sih Mas Muhtar Kalau tidak memotivasi Bisa mencari motivasi Itu maknanya Baik Terima kasih Bu Dian Jadi teman-teman Yang harus kita sadari Adalah Kita ini hidup Di dua dunia Begitu ya Dunia Empirik Dunia nyata Begitu ya Dan dunia Dunia maya Atau dunia virtual Yang mana Kita harus sadar Bahwa dunia ini Berbeda Yang mana Dunia digital itu Disrupt informasinya Kekacauan informasinya Dresnya Arus informasi itu Luar biasa Sehingga kita harus bisa Memilih Kalau saya lihat itu Atau Kalau saya teringat itu Teori uses and gratification Kita bisa menghilangkan Apa yang kita tidak suka Dan kita bisa memilih Apa yang kita suka Dan kita bisa mendalami Apa yang kita suka Begitu Jadi Kita harus pintar-pintar Untuk menyaring Gak cuman Teman-teman semuanya Kita semuanya Saya termasuk Begitu ya Yang mungkin Generasi yang Usia-usia 30 Yang digital savvy juga Begitu Ya Mas Ulan juga Digital savvy juga Begitu ya Tapi emang Dresnya harus informasi Buat Apa ya Pikiran kita Semakin Semakin overthinking Semakin dahsyat Kekacauannya Dan lain sebagainya Oke Ada satu pertanyaan Yang sudah Yang sudah angkat tangan Ada satu akun Yang sudah angkat tangan Ada yang namanya Harin Harin Silahkan Setelah itu Kita beralih ke chat ya Chat box ya Teman-teman semuanya Dari Zikri Saya melihat kebanyakan orang Yang mengalami mental health Itu orang yang berada Dibanding orang miskin Wah ini dia Asik nih Apakah ekonomi juga Menjadi salah satu faktor Terjadinya masalah mental health Orang miskin Dilarang mengalami Permasalahan mental Wah ini asik mas Ulan Orang miskin Dilarang Dilarang stres Orang kaya Silahkan stres Nah gimana mas Ini menarik ini Nah ini Mas Mas Ulan ini Bisa aja Berarti bisa dibalik Logikanya itu Kalau Anda sudah Tidak pernah stres Berarti Anda tuh miskin Itu sama dengan pesan Biar miskin Saya tetap bahagia Nah terus lah Kamu miskin Karena dengan miskin Kamu bahagia Tapi itu Logiknya sesat ya Itu intelektual Kul desak Jadi Nah ini sebenarnya Nyonseu pada Mbak Dian Problemnya dia bergeser Dari aspek psikologis Menuju ke sosiologis Ini namanya Logik strukturalism Logik strukturalis Bagaimana kemudian Kita melihat sesuatu Yang terjadi pada orang Itu bukan karena Pilihan dirinya Tapi karena Keterpaksaan Yang di backup oleh sistem Seperti saya bilang tadi Ada tiga hal yang menarik Sistem Konten Dan Pattern Pola Nah Apa yang menjadi Simpul sementara Mas Jikri itu Berarti kan dia melihat pattern Melihat pola Nah saya khawatir Kesensitifan kita Melihat pola ini Juga bahaya Kalau mengambil Dari apa yang Mbak Dian tadi Tentang Ini loh Kita tuh Manusia tuh suka Menjeneralisir Nah Logik menjeneralisir ini Datang dari The playing victim Nah gitu Jadi DNA kita tuh Juga menjadi DNA Homoludan Kita tuh suka bermain Bermain-main dengan rasa Bermain-main dengan perasaan Bermain-main dengan Status Dan Universalisme Generalist Tadi Karena dengan Menjeneralis itu Kita punya teman Nah ini yang saya bilang Insting manusia tuh Selalu nyari teman Jadi sunat Allahnya tuh Wah kalau gue diputus cintakan Masa gue jomblo sendirian Ah gue masih cari nih Bikin konten tentang jomblo Tiba-tiba semua Me-add Tiba-tiba DM Saya punya banyak teman Jadi secara insting Masjikri berupaya Menaikkan derajat Gitu ya Problem personal Mental health ini Menjadi problem sosial Nah Ini juga strategi sebenarnya Strategi yang membuat Anda Tidak akan terkena depresi Kenapa? Nah ini logiknya Jadi gini teman-teman Buku yang sangat klasik Tentang suicide itu Datang dengan Seorang sosiolog Bernama Emery Durheim Itu fondasi ilmu sosial Judul bukunya Suicide Sependek itu judulnya Jadi isi buku ini begini Isi buku itu meneliti Sepanjang dua abad Waktu dua abad Yang dia lihat dari data Kenapa sih? Angka pembunuhan itu Sorry saya harus mention Sebuah agama ya Di Eropa gitu ya Angka bunuh diri itu Lebih banyak terjadi Pada orang protestan Datanya menunjukkan itu Daripada orang katolik Nah dia penasaran Dengan angka itu Ada pola Ada pola nih Ini untuk menjawab Masi Krin Ada pola Setelah dia teliti Betul-betul Dia wacara Dia cari apa Membaca Begitu banyak Menjelaskan Tahu gak teman-teman Jawabannya apa? Fakta angka bunuh diri tadi Berasal dari data Tentang Aktifitas-aktifitas Yang dilakukan oleh Dua tradisi agama itu Saya tidak bilang agamanya Tapi tradisinya Apa tradisinya? Begini Secara ekstrim ya Ini saya jelaskan Kalau logika protestan Maka cara Berelasi orang-orang Protestan dengan Tuhan Itu by personal Langsung Tidak melalui Perwakilan Artinya mereka bisa Dari rumah Sendirian Segala macam itu tadi Tapi untuk yang katolik Mereka harus melakukannya Lewat komite Bersama-sama ke gereja Bukan tentang Tuhan Yang sedang dibahas oleh Emil Duhem Tapi tentang berinteraksi Dengan manusia lainnya Jadi Ketika Anda merasa Loneliness Sendirian Kalau Anda lanjutkan Rasa sendirian itu Anda hanya berdialog Dengan Tuhan Sampai pada suatu titik Anda akan menyalahkan Tuhan Nah ini Logik menyalahkan Tuhan Itu begini Ya Allah Mengapa aku jadi orang Mikin Ya Allah Nah itu Anda Anda mulai melempar Kartu kepada Tuhan Loh Yang miskin Anda Kok Tuhan Ada ikut Ikut campur Itu sama dengan Sebuah kampung Mengatakan Ya Allah Kamu tiga sekali Kampung ini Gak ada masjidnya Dibangun Gak ada masjidnya Dicari semennya Dicari batu batanya Disemen Jangan kemudian Tuhan Anda jadikan kontraktor Ya Allah Bangunkan kami masjid Gak bisa Nah jadi logika Menaikkan derajatnya Ke level sosial Itu yang coba Diteliti oleh Emi Duhem Dan dia melihat Bukan agamanya Tapi bagaimana Cara orang beragama Cara orang beribadah Dan apa yang diwajibkan Secara dalil Apa Kulturalnya Budayanya Oh Kalau orang-orang Berada di Kristen Katolik itu Mereka punya kolekte Mereka punya perkumpulan Mereka ke gereja Setiap saat Setiap minggu Dan mereka punya Banyak sekali perumpulan Yang membuat apa Ngobrol Mereka saling berinteraksi Gawai arisan Jadi saya tidak pernah Melarang teman-teman Masjid itu suka Ngumpul-ngumpul Real gitu ya Ngumpul-ngumpul Bahkan kemudian Kalau main mabar itu Ya mabarnya itu Dalam satu kamar Agar saling bisa Nonjok satu sama lain Bukan nonjok Bukan nonjok Orangnya dalam game itu Tapi Anda benar-benar Nendang teman Anda Nikmat kan sebenarnya Rasanya Jadi Jadi Apa yang saya katakan Mental health ini Bisa belada Dalam dua level itu Tapi kalau Anda Berupaya untuk mencari Agar jangan sampai depresi Saya mencari teman Bagus Jadi Gak apa-apa lah Kita ini memang miskin Kita itu ditakdikan Gak punya Gak punya ini Gak punya masalah dengan mental Karena apa Kita orang miskin Itu udah menjadi kebiasaan Bagi kita Kita sudah Tahan lebih dasat Dengan Dengan Kependeritaan itu Tapi sebaliknya Orang-orang yang tadi Yang setelah individualis Yang sudah kaya raya Yang punya kubikelnya sendiri Yang tidurnya di kamar sendiri Dengan kasur yang Pukit 120 juta Gitu ya Merasa sendirian Percayalah teman-teman Karena itu pemerintah Memasukkan Bukan pemerintah ya Itu UNICEF UNICEF itu memasukkan Loneliness Loneliness itu kan feeling Gini loh Loneliness itu feeling Nanti Budian akan menjelaskan Itu tentang perasaan Anda bisa saja Duduk di poskambling Bisa saja duduk di burjo Atau abnormal itu Dengan 70 orang Tapi Anda merasa sepi Itu masalah feeling Gitu loh Jadi bukan masalah Terkoneksinya Anda Dengan sesama orang miskin Bukan Tapi itu masalah feeling Nah Kalau masalah feeling kan Indikatornya menjadi subjektif Miskinnya Anda Tidak sama dengan miskinnya saya Karena Transperan Anda Dengan transperan saya Dengan Mas Naji Dan Budian beda-beda Tapi kita bisa bersepakat Kayaknya kita miskin deh Miskin level lo Tidak sama Dengan Mas Naji level gue Gue miskin-miskin Tapi berahmana Lo miskin bener-bener Sudra Gitu kan beda logiknya Nah Jadi Cara kita menarik garis Untuk mencari teman itu bagus Karena itu DNA-nya Itu sunat Allah Jadi kita gak mau sendirian sebenarnya Kita tuh gak pernah mau sendirian Jadi kalau Anda sudah merasa loneliness Maka segeralah Mengingat Akan Bagaimana Anda dilemparkan ke bumi ini Jadi Anda sebagai kalipat itu Tidak bisa ditakdirkan sendirian Gak nyaman Gak nyaman Jadi Bagaimana saya ingin menjawab ini Sebenarnya adalah Ini Kalau Anda mulai Mengaitkan diri Anda Dengan kelompok Artinya Gak apalah kita nih Orang-orang miskin ini Gak punya masalah Anda udah bagus tuh Anda sudah mencegah Bunuh diri Jadi dengan cara begitu Kita sudah melakukan Trade sederhana Untuk Ah banyak yang miskin kayak gue Ah banyak yang jomblo kayak gue Ah banyak yang dibullyin kayak gue Gak apa-apa Artinya apa? Alih-alih Anda merenungi Dan mengutuk dunia Kita berupaya mencari energi positif Dimanapun dia berada Dan itu pilihan Dan itu pilihan Tapi dengan mempersalahkan Sesuatu di luar diri Itu adalah masalah Paling berbahaya Jadi Cari orang dengan masalah yang sama Yuk kita koncon yuk Nah itu Itu kan insting jomblo Kalau malam minggu Oke kita pergi kemana nih Supaya sama-sama jomblo Nah saya kan juga sudah jomblo Jadi saya nyari tuh temen tuh Jadi Jangan salah guys Saya juga jomblo Nyari tuh Nyari temen Main band Main musik Internasional conference Dimana-mana Sebenernya saya sedang mengobati jomblo saya Kenapa? Ya agar saya tidak bunuh diri Simple as Dunia terlalu indah Thank you ya Thank you mas Oke Jadi temen-temen ya Bukan masalah miskin ya Tapi ini masalah Kita saling berinteraksi begitu Kenapa orang miskin mungkin Kenapa orang miskin itu Atau mungkin dengan ekonomi rendah itu Jarang stres Karena mereka sering berinteraksi Katakanlah seperti itu Jadi Ya kan Jadi mereka saling berinteraksi Dan mereka kan ada yang namanya Apa ya Lack of information Kekurangan informasi Justru Lack of information itu Justru malah bikin sehat Daripada banjir informasi Lebih baik saya tidak terinformasi Begitu ya Karena memang lebih sering berinteraksi secara langsung Begitu ya Oke Begitu Oke Pertanyaan selanjutnya ke Bu Dia nih dari Luluk Watun Nafisah Begitu Ingin pertanyaan kepada Bu Dia untuk memahami Depresi lebih dalam itu Kita harus membedakan Antara kesedihan Reaksi bergabung dan depresi Sebagai orang yang menganggap bahwa Depresi ini dibakar oleh kesedihan Dan reaksi bergabung semata Namun Adakah hal ini dapat menyebabkan depresi Jadi Gimana Bu Jadi kesedihan Reaksi bergabung dan lain sebagainya Apa ini bisa dikatakan sebagai depresi Ya Jadi gini Pokoknya kalau mau tahu Kamu depresi atau enggak Kamu aja sama psikolog atau psikiater Gampangnya Jadi pasti harus diagnos Udah Kayaknya jawabannya paling mudah itu Pak Karena Kalau enggak kan nanti terus merekat Mereka-rekan Gitu Itu ada yang dikatakan sehat mental Ada dapat dari 4 atau 5 Nah kalau kalian kok Wah Bu Saya ini gak membutuhkan dikatakan semua Yaudah silahkan Langsung datang ke ahlinya Kepakannya untuk make sure Gitu Pak Polanya Jadi jangan Terus Mendiagnosa sendiri Terus merasa sendiri Gak mau cerita Malah tambah Giam Waduh Malah menyedihkan Kalau kayak gitu Gitu Mbak Lu Ya oke Ini juga misalius menjawab Pertanyaan yang Keselanjutnya dari Ashabul Kavi ini Tentang bimbingan mengenai Kesehatan mental di media sosial Haruskah dihentikan Atau gimana Begitu ya Kalau menghentikan Itu di luar kendali kita ya Ya kitanya Yang punya kendali Untuk membatas siapan Misalnya Gitu Jadi Saya semangat juga Kalau kita fokus pada hal-hal yang ada di luar kendali Itu memang sumber stresnya disitu Jadi fokus aja pada hal-hal yang kita kendalikan Ya Apa anxiety Ya ketakutan yang berlebihan Gitu ya Dan perasaan berlaku Udah fokusnya kesitu aja Nah Oke Sepangat Bagi teman-teman yang Sering masa anxiety Ya Bahasanya ngeri ya sekarang anxiety Ketakutan berlebih Dan Seperti itu Sadar bahwasannya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri Orang lain dan lain sebagainya Itu tidak bisa kita kendalikan Begitu ya Sekaligus ini nanti saya memberikan informasi Teman-teman semuanya Di sini juga ada pacar Aka Dari Biro Kemahasihuan dan Alumni Yang nanti akan Mensosialisasikan Tentang pendampingan Psikologi Begitu ya Atau pendampingan mental Untuk mahasiswa secara Personal Begitu Kemudian Ini Ermi Mohon maaf Ijin bertanya Ibu tadi dikatakan Jika stres Maka dilakukan aktivitas bergerak Dan orang yang suka berolahraga Rendah tingkat mengalami stres Bagaimana dengan orang yang Ketika mengalami stres Capek fisik pikiran Dengan tidur saja Bisa sembuh Bisa nggak tubuh Alhamdulillah Kalau itu alhamdulillah Itu alhamdulillah Ya kalau stres bisa tidur Sembuh ya mending tidur Ngapain olahraga Ini raja beda ya Jadi gini Setiap orang itu punya Coaching Atau Cara menanggulangi stresnya Masing-masing gitu ya Termasuk kayak tadi Ada istilah katansis Atau Mengelengkan gitu ya Unek-unek Ada yang dengan cara Ngobrol Ada yang dengan cara Mungkin merupis Ada yang dengan cara Lonjok-lonjok Terus setiap orang punya Jadi kenali Kamu tuh kalau lagi penat Di kepala tuh Banyak itu Kamu tuh apa Ada yang dengan cara tidur Jadi kalau bagaimana Dengan yang Dengan tidur saja Bisa sembuh Ya nggak gimana-gimana Mbak Bagus Itu malah murah Meriah Nggak apa-apa juga gitu Kalau memang Tapi kalau misalnya Sampai nggak bisa tidur Nah itu kan Mas itu jadi pertanyaan Tapi kalau bisa tidur Bagus Nggak masalah Nggak gimana-gimana Kemudian ini ada juga Pertanyaan gue Bagaimana cara Mengatasi Menjaga kesehatan mental Badan anak usia dini Mengat Anak usia dini Zaman sekarang Ada berapa yang mengalami trauma Karena pernah melihat Pertengaran dan sebagainya Intinya Inner style Nah Ya kan Ini populer Ini sekali Bahasa sekarang ini Inner style Aku terluka karena Inner style ku Yang sepertinya Jangan sepertinya Anak sekarang Gimana Inner style Kalau dia posisinya Masih anak-anak Ya Tergantungnya Fisinya kita ada Lingkungan-lingkungan Yang Yang peduli Pada anak ini ya Tapi Kalian sekarang Terus ngomong ini Inner style Itu gini Ketika kalian sudah dewasa Kalian sebenarnya Punya pilihan Jadi jangan terus Membatasi Diri bapak aku Tidak punya pilihan Karena kita sudah Dibekali sumber daya Untuk punya pilihan Sebenarnya Sehingga si inner child ini Pak Naji Yang selalu digaung-gaungkan Itu ya kita punya pilihan Itu mau diapain Inner childnya Karena kita sekarang Sudah di posisi dewasa Dan mungkin akan menjadi Orang tua Dan sebagainya Itu mau diapain Kembali Ketati pemaknaan Karena pemaknaan kita Akan mempengaruhi perasaan kita Perasaan kita Akan mempengaruhi Jadi si inner child ini Akan dimanai Seperti apa Apakah inner child ini Semuanya Sebenarnya negatif Pada diri kita Atau ada Ada celah-celah inner child Yang itu menjadi Kontribusi untuk Pertumbuhan kita saat ini Sebenarnya Lebih ke arah situ Nah Kalau Tait ini Ya mungkin Orang tua Orang kelasa LT ini Yang lebih Ya karena inner child juga Ya harapannya Kan menjadi lebih paham Ya gitu Bahwa ternyata Apa-apa yang mereka lakukan Akan berdampak pada anaknya Nanti Pak Mbak Mita Oke Baik Terima kasih Kemudian Ini Dari Femi Bapriana Self-diagnose Seperti yang kita ketahui Sekarang ada banyak sekali Yang melakukan hal tersebut Maksudnya self-diagnose ya Pertanyaan saya Bagaimana cara kita Dalam ikat Seorang Atau teman Yang Melakukan self-diagnose Nah Kemudian Pertanyaan kedua Ibu bilang Kalau sedih itu Harus bergerak Jangan berdiam diri Dan di kamar Berbicara mengenai kesedihan itu Bukan hanya karena Media sosial ya Tapi bisa karena Berhubungan antar manusia Nah maksudnya disini Kadang Kita merasa capek Dengan manusia Waduh Terlalu capek Kadang sedih Ya itu gimana Jadi yang pertama Seksiatos itu Bagaimana Coba Capek berhubungan Ibu Iya Tadi yang Tadi sudah kejawab Sebenarnya ya Pak Nasti ya Di awal ya Sudah Pokoknya intinya Langsung aja lah Ke patar gitu Jadi biar gak usah Mengira-ira Terus terkait Capek berhubungan ini Ya memang Berhubungan itu Ada yang membagi Kan ada yang mencapekan Tapi sekali lagi Tadi ya Dengan kita itu Bergerak Sebenarnya Dengan kita bergerak Itu sebenarnya Kita tuh sedang Membuka wawasan juga Sehingga ketika Kita lagi capek Ketika kita sedang Mengalami sesuatu Hal yang itu Tidak menyenangkan Buat kita Kita jadi punya opsi Dan opsi ini Memang menjadi Sangat subjektif Jadi istilahnya Beberapa yang Saya sampaikan Dicoba ya Nanti dicek Yang cocok sama aku Yang mana Karena bisa jadi Orang-orang melakukan itu Dan cocok Akunya Enggak Enggak apa-apa Belum aja Kalian nemu Yang cocok Untuk Kalian Jadi Misalnya kayak Ada ini Kalau di Jepang Atau dimana ya Waktu itu Saya dengar Itu Capek berhubungan Sama orang Jadi Ada sebuah kantor Itu di Jepang Yang disitu tuh Menyediakan sebuah ruangan Yang di dalam ruangan Itu ada manekin Bos-bosnya Sehingga Kalau dia kerja Dan dia lagi marah Sama bosnya itu ya Itu kan sama manusia Dia boleh masuk ke ruangan itu Dan Mukul-mukul Manekinnya Dan marah-marah disitu Sudah lega Keluar lagi Kerja lagi Gitu mbak Jadi memang Ketikapun kita capek Berhubungan sama orang itu Ya Namanya juga kita Teraksi sama orang Masa mau seneng terus Gitu ya Memang ada Tapi temukan Gimana cara kita Mengekspresikan Emosi yang tidak Memberdayakan itu Secara Gitu Oke Namun juga hidup ya Bu ya Ya kan Kalau orang punya Persaksi masing-masing Jadi ya Lumrah Beda pendapat Atau beda persepsi Kemudian Ya Pertanyaannya Bagaimana Seorang dapat mencari Bantuan dukungan profesional Untuk mengatasi dampak Saya rasa itu sudah terjawab Ya Lagi ke psikolog Atau sekitar Strategi efektif Strategi efektif Untuk menghadapi Keenangan traumatis Atau Peristiwa Masa leluh yang menyakitkan Menghilangkan Bukan komunikasi Irrefersible Tidak bisa dihilangkan Dimaknai Dimaknai ulang Karena memang Ya tadi gitu Apalagi jejak-jejak Kita tuh emang punya Memori Apalagi mungkin Kalau cewek-cewek itu Ya aku tuh masih inget Sampai Dulu Ya tapi Pemaknaannya yang Di Remining Jadi Pemaknaannya lagi Yang di Yang diubah Gitu Kalau Kedian yang sudah pernah Dan itu sudah Sudah ada diingatan Kita tuh ya Ya memang akan Tetap ada gitu Cuman Bagaimana memanai orang Karena bisa jadi Kayak dulu Aku nangis Karena kalau aku cinta Kok aku beli ya Kok aku dulu Kayak gitu berantem sih Sama temanku gitu Nanti kalian kan juga Akan ada di fase gitu Padahal dulu Sama temanku ini Rasanya Pokoknya saya gak akan Pernah lagi sama dia selamanya Eh 15 tahun berlalu Kok Udah beda ya Nah kayak gitu Jadi Istilahnya Kejadiannya Tetap Ada dulu Nyatanya masih tetap Tapi karena Pemaknaannya beda Relatu kita juga Jadi gitu beda Oke Pertanyaan terakhir Untuk Masulhan dan juga Bu Dian FOMO Fear of missing out Untuk menghindari FOMO itu gimana Sementara gempuran Informasi itu Beras sekali Oke Mulai dari Masulhan Mas Ya Sebenarnya Bukan masalah Menghindari FOMO Tapi yang terpenting adalah Seberapa jauh Relatenya hidup kita Dengan missing out Itu tadi Maksudnya begini Apa sih yang paling Anda khawatirkan Anda tertinggal Kalau Anda tertinggal Tidak mengkhawatirkannya Tertinggal aja Gak apa-apa Contoh Umpamanya Umpamanya Malam ini Gue emang gak keluar Karena emang gue gak punya duit Ya gak apa-apa Gue gak punya Sepatu yang baru Itu gak apa-apa Karena gue belum Nyampe ke kelas itu Jadi Logiknya itu Nah FOMO bukan masalah Ketika Anda Begitu takutnya Untuk kemudian Tidak segera menyelesaikan tugas Untuk ditumpuk Tidak menjelang deadline Itu bagus Jadi artinya Oh semua pada ngerjakannya Pada ngerjakannya Ketika kemudian Ketika kemudian Ngerjakan Hamin Tujuh Itu bagus Jadi ketakutan Untuk mengumpul tugas Jangan sampai telah-telah Karena semua teman-teman Pada mengerjakan tugas Itu bagus Nah Maksud saya Missing out Itu dalam logiknya Itu tidak semuanya Semuanya bermakna negatif Mengapa dia negatif Ini problemnya Dia negatif Karena kita tidak pernah tahu Apa yang ingin kita kejar Dan apa yang menjadi harapan kita Jadi logiknya Kita tuh follower sebenarnya Jadi missing out Yang paling berbahaya itu adalah Karena kondisi konteks kita Sebenarnya adalah Follower Nah Tapi bagaimana Prinsip di dalam sistem media Itu menciptakan Logik follower tadi Gitu ya Karena Proses netizen itu Gitu ya Proses netizen itu Menciptakan kita Untuk menjadi sosok yang pasif Dalam berrelasi dengan informasi Nah ini problem Kalau dikategorikan Dengan sekian ratus orang Di dalam ruangan ini Berapa banyak Sang lebih banyak Mengaktifasi dirinya Untuk membuat story Ketimbang dia melihat story orang Gini Jadi sebegini sebenarnya Sederhana dia Logiknya itu Apakah anda lebih banyak Membuat konten Atau anda lebih banyak Menonton konten orang lain That simple Nah padahal Logika kita dalam berkomunikasi Itu harus balancing Gitu loh Jadi model komunikasi Sirkuler hari ini Yang kita pahami itu Dia tuh balancing Tapi lihat Betapa kita terjebak Luar biasa Pada logik komunikan Nah logik komunikan Itulah yang membuat kita Menjadi missing out Itu fear banget Wah aku jadi gak ikut Aku jadi gak ikut Semua lamanya ngikut Terus gitu Jadi saya suka Dengan orang Se-level ya Mungkin nanti Mbak Dian bisa mengatakan Orang se-level Katakanlah Terlepas dari apapun Kontroversinya Deddy Cobuser Aku tidak mau Di belakang Aku di depan Kalau ada perasaan Orang yang missing out Ya orang yang missing out Dengan gue Bukan gue yang missing out Sama lo Nah gitulah kira-kira Nah bayangkan Teman-teman Apapun yang kita lakukan Itu berubah Menjadi sebuah Sesuatu yang buat kita Menjadi selalu kreator Bahkan dalam tanda kutip Tidak Ada dalam kos-kosan ini Yang kemudian bisa pacar Pacarannya dua Kecuali gue Itu sudah berdiri di depan Itu sudah berdiri di depan Saat orang lain cuma satu Gue udah dua Itu sudah berdiri di depan Nah mental seperti ini Yang kemudian Sebenarnya ingin di Apa ya Ingin diciptakan Terus menulis Agar apa Agar kita tidak terjebak Pada FOMO itu Mengapa Karena Selalu tidak cukup Selalu tidak cukup Karena kita tidak pernah tahu Apa yang cukup bagi kita Jadi logikanya adalah Bagaimana ketika kita Tidak tahu Apa yang kita inginkan Maka kita punya masalah Jadi ada seorang Ada seorang penulis Ada seorang Pemikir Psikologi Nanti mungkin Mbak Dian bisa kenal Namanya Eric Fromm Eric Fromm ini selalu bercerita Tentang Psychology of Hoping Psychology of Hope Harapan namanya Jadi ketika kemudian harapan Itu tidak sama dengan Missing out Jadi ketika kita sudah punya harapan Berarti kita punya target As simple as that Semester ini teman-teman mau ambil Mata kuliah berapa Nah Kalau kemudian teman-teman Selalu melihat orang-orang Yang di luar kita Yang kemudian bisa ini Bisa itu Kita gagal melihat ke dalam Yang kita sebut tadi Dengan sensitivitas Reflection tadi Sebenarnya Nah kenapa di ujung Yang ingin saya katakan tadi Clarity Sebenarnya adalah Ketika informasi Jadi berjibun Yang menjadi penyebab Pomonya ini Informasi yang paling dasar Dari kekuatan informasi Telah menarik kita keluar Dari diri kita sendiri Ini badan kita ini pendek nih ya Sorry Secara fisik Badan kita ini pendek Udah gak bisa lagi Ditinggikan nih Udah DNA-nya begitu Tapi kita bermimpi Jadi seorang pemain basket Anda agak gila itu Anda agak gila Artinya apa Anda menciptakan sesuatu Yang tidak Berada dalam cycle Anda Tidak dalam diri Anda Jadi gagal melihat ke dalam Nah Logik Pen informasi dengan logik tadi Yang saya bilang Media framing itu Mampu menciptakan seperti itu Nah Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Kembanggan terus Psychology of Hopping Yang kita menyebutnya Kalau dalam bahasa Marketing Dalam bahasa Komunikasi strategi Anda tuh hiduplah Dengan target Target Anda guys Bukan target yang lain Ini satu Kalau kita melihat Dari dalam diri kita Nah yang kedua Hati-hati Dengan lingkar kita Di dunia nyata Yang memaksa kita Untuk terus menurut Fear of missing out Sorry Ini saya harus mengatakannya Karena ini Dari Kejadian-kejadian Sambadi yang Kemudian whoever Yang jumping itu tadi Selalu mengatakan seperti ini Sorry ya guys Saya harus mengatakan ini Nyokap gue tuh mas Begini Dia ingin gue Seperti ini Dia ingin gue Seperti ini Persis yang dikatakan Bu Dian tadi Sampai di usia sekarang Anda sudah bisa bilang Mama Aku gak mau seperti itu Papa Saya bukan orang seperti itu Udah tiba saatnya Anda mengatakan itu Tapi begitu Anda Take over itu Namanya free will Keinginan berkenda Jadi Jadi Manusia berkenda Ini kan adalah manusia bebas Karena begitu Anda berkenda Berarti Anda punya responsibility Nah inner child tadi Adalah cara yang paling instan Untuk menghindari responsibility Energi kedua dari Menghindari responsibility Adalah mengatakan dunia yang salah Bukan gue Nah itu masalah Jadi lihat Batapa kemudian Fear of missing out tadi Sebenarnya mengindikasikan banyak hal Yang menyatakan Kepribadian kita tidak sehat Bukan FOMO-nya yang diselesaikan Tapi pribadinya ini yang dulu diselesaikan Jadi Bedakan antara Sumber masalah Dengan masalahnya Kalau hidup kita terus menurut Mengejar masalahnya Anda tidak akan mengenali Sumber masalahnya Rata-rata yang kemudian Merasakan FOMO tadi Adalah ketika tidak punya pegangan Dari bagaimana dia tidak punya pegangan Karena prinsip perkembangan Karena ada dalam psikologi itu Orang namanya Eric Hamburger Erickson Nah saya suka sekali namanya itu Eric Hamburger Erickson itu adalah Yang memetakan perjalanan panjang hidup manusia Dari sejak kecil Naik-naik terus persis seperti gambar Yang tadi dipaparkan Mbak Dian itu Jadi Ada fase-fase Psikologi kita itu bergerak Nah Menyadari bahwa kita punya hopping Menyadari bahwa kita punya target Berarti dia selaras dengan perkembangan itu tadi Saatnya Anda bisa mengatakan No Bahkan ketika teman-teman mengatakan Ini loh tas paling bagus loh saat ini No Kenapa Ya ampun daripada beli itu Mending gue pakai ini Saatnya seperti itu Kenapa Kalau tidak Anda akan terperangkap pada Missing out itu tadi Missing out itu bagus Ketika dia berkaitan dengan sesuatu Yang dalam reach Bisa Anda kejar Umpamanya IPK gue IPK gue minimal 3,7 lah Itu sesuatu yang Sangat mungkin Tapi ketika Anda mulai mengatakan Aku harus 4 DKI Dia itu benar Lihat dulu Aku Kita bilang seperti ini deh Anda itu Bekerja bukan karena masalah Ada pinter atau enggak Tapi seberapa jauh orang dalamnya Nah ini kan masalah orang dalam nih Anda menyadari Anda enggak punya orang dalam Mulai sekarang cari orang dalam Bagaimana cari mencari orang dalam Bergaul Bergaul Cara paling gampang Untuk mencari kaya raya itu adalah Cari yang paling kaya di kampus ini Dan paksakan Anda bisa memacarinya That's simple as that Apakah itu salah Enggak kok Macaran Cari orang yang paling Cari Gunakan kekuatan media Gunakan kekuatan digital Gunakan kekuatan ling Mengetahui Siapa bokapnya Siapa bapaknya Siapa keluarganya Agar Anda paham Bahwa Anda sedang mencari orang dalam Jadi jangan kemudian mengira orang dalam itu negatif No Dengan logika yang ada dan dunia seperti itu Anda bisa mensiasatinya Karena kita adaptif Lalu Karena Anda tidak merasa masuk dalam logik itu Anda membangun diri Membangun benteng dan mengatakan dunia yang salah Dan bukan Anda Ini tentang frame Ini tentang perspektif Dunia memang tidak baik-baik saja Kalau Anda membiarkan diri Anda tidak baik-baik saja Anda menambah dua hal yang jadi tidak baik-baik saja Dunia yang sudah tidak baik-baik saja Anda tambah dengan diri Anda yang berperasa keburuk Padahal Suuzon itu betul-betul bermasalah dalam agama kita Suuzon itu lupangkal segala sesuatunya Ada hasut di situ Ada kemudian fitnah yang akan muncul Tapi inti dari Suuzon adalah Anda tidak pede dengan diri Anda sendiri Sesimpel itu sebenarnya Jadi Gue rata-rata begitu lah Nanti malah panjang Kemudian Silahkan Bu Mungkin sekalian Kursi statement juga Tentang FOMO ya Bu Iya Sebenarnya kalau Mahasiswa UAD itu kan juga Sudah dapat pelatihan soft skill ya Ini ada pacar raka juga Jadi sebenarnya Di pelatihan soft skill itu Kalian itu diaduk Untuk tahu maunya apa gitu Sebelum mau itu dikontaminasi Sama maunya orang Tentukan dulu kamu tuh maunya apa Kamu tuh punya target apa Jadi Tadi Dengan mudah kamu bilang Enggak Aku maunya ini Itu karena kamu tuh tahu maunya Tapi kalau kamu aja Enggak ngerti maunya apa Nah yaudahlah Itu bagus Itu bagus Itu bagus Terus yang bagus yang mana Bagus semua ya Overthinking lagi Mau memutuskan Mengambil mata kuliah ini Atau enggak Mata kuliah pilihan yang mana Enggak bisa tidur Padahal Lah kamu tuh maunya apa Besok kamu tuh Kalau mau lulus Lu pengennya kemana Itu kan Jadi semakin kalian itu Bisa Lihatnya ke dalam ya Jadi sekali lagi Oke dunia luar tuh Boleh rius gitu Tapi kalian juga perlu Sering-sering melihat ke dalam Kalau kalian sedang melihat ke dalam Kalian tahu apa yang kalian mau Maka kalian akan lebih Mempunyai pilihan Dipilihkan tuh Enggak enak ya Jadi Kalau kalian Yang dipilihkan Tapi kemudian bisa Di internalisasi Oh iya saya mau Dengan saya milih Itu tuh oke Tapi kalau terus dipilihkan Terus kamu terpaksa Itu kan Nanti milih sendiri Begitu aja sih Oke Terima kasih Oke Kemudian Yang terakhir Monggo Pak Carakah Pak Carakah Sudah bisa terunggu Pak Carakah Mas Mas Carakah Halo Mas Carakah Nah ini Sepertinya Bimoh memang lagi Sibuk-sibuk banget ya Bimoh itu kapan Kak sibuk Di Mawah gak Sibuk Enggak pernah gak sibuk Ini Ini rekannya Pak Fajri Mas Lohad Jadi Mas Carakah ini Masih satu departemen Dengan Mas Arji Di Di Biro Kemahasuhan Dan alumni Mas Carakah Halo Mas Carakah Oke Atau mungkin Budian bisa Kasih info sedikit Tentang Apa namanya Konseling-konseling Yang ada di Wadil Baik itu melalui Biro-nya Psikologi Kan saya pernah tuh Lihat tahu ya Ada Biro Psikologi Atau mungkin melalui Bimoh Baik Kalau yang melalui Biro Psikologi dulu ya Pak Naji ya Karena kalau yang melalui Bimoh itu juga Nanti ada beberapa Nanti biar Pak Carakah mungkin Lebih paham detailnya Dan update-nya gitu Jadi kalau di Biro Psikologi Kita itu punya namanya Laboratorium Psikologi Terapan Yang Itu melayani Untuk umum Untuk umum gitu Jadi mahasiswa itu Boleh silahkan Nanti kalau misalnya Mau datang langsung itu Tempatnya di Perempatan Itu loh Pak Naji Yang dulu dipakai LPPM Itu apa namanya Perempatan apa ya Kayak itu Utaranya-utaranya Gor Utaranya Gor Sebelah utaranya Gor Amongrogo Gor Amongrogo Itu kan ada pelangnya Besar Nanti silahkan bisa datang Kesana Dan kalau untuk masyarakat Nanti akan dapat diskon Tenang saja Nah kalau mau gratis Kalau mau gratis Itu di Bimawah juga Mengajakan Jadi di Bimawah itu Memang ada Unit konsuling mahasiswa juga Yang mereka juga Suka membuat konten-konten Terkait dengan Kesehatan mental Terkait konsuling Itu juga mereka Ada Dan ada teman-teman Yang memang Dia ditunjuk sebagai Konsulat teman si Baya Nah nanti Untuk Untuk bisa konsuling Di situ Nanti mungkin Pak Caraka Yang bisa menyampaikan Dan bagian CDC-nya Bimawah Karena development center-nya Bimawah Itu punya layanan Konsuling karir Untuk mahasiswa semester akhir Dan first graduate Nah itu saya tahu Soalnya saya satu Konsulornya Pak Najib Jadi bisa cerita ya Jadi kalau yang untuk Layanan konsulor karir itu Konsuling karir itu Nanti Untuk mahasiswa semester akhir Yang misalnya masih bingung Aku tuh lulus mau ngapain Padahal udah semester akhir ya Dapet soft skill Dari semester satu gitu kan Tapi kan ya Perjalanan hidup tuh ya Masih-masih mahasiswa beda-beda Itu bisa Semester akhir nanti bisa Ikut konsuling di sana Atau first graduate Habis lulus itu udah Ada yang perlu dikuatkan gitu ya Terkait dengan Pilihan karirnya di masa depan itu Nanti bisa mendaftar di CDC Di OUAD Gitu Jadi teman-teman Kalian itu di OUAD Sudah difasilitasi Banyak hal Jadi sayang Kalau nggak dimanfaatkan Jadi silahkan Nanti teman-teman bisa Mengakses fasilitas-fasilitas tuh ya Untuk Perkembangan dirinya Gitu Pak Baik Terima kasih Kudian masyarakat Apakah sudah bisa Kamu malu Pak Caraka Oke Sepertinya Masih repot ya Sudah nggak apa-apa Tapi tadi sudah Diberikan sedikit informasi Oleh Kudian Kinayong Bahwasanya Ada Apa Pendampingan-pendampingan Begitu ya Apabila ada mahasiswa Yang Ingin Melakukan konsultasi Atau apapun itu yang berkaitan dengan Permasalahan-permasalahan psikologis Begitu Bisa melalui Lembaga Psikologi Terapan Dan juga Melalui Biro Kemahasiswaan Dan juga Alumni Baik Teman-teman semuanya Saya rasa cukup ya Diskusi kita pagi ini Cukup menarik Begitu semoga Dengan adanya diskusi ini Teman-teman semakin tercerahkan Begitu bahwasanya Ya Setiap orang itu punya struggle Masing-masing Punya tantangan masing-masing Yang mana Struggle itu memang Harus kita hadapi Itu kita harus juga Lewati Begitu Saya yakin Semuanya lah Siapapun itu Begitu ya Ada Fase-fase Kita itu menghadapi Yang namanya tantangan Begitu Karena teman-teman Sudah memilih untuk kuliah Itulah tantangan teman-teman semuanya Begitu Dan kita Sebagai manusia Itu berhak untuk Memilih kebagian mana Yang akan kita Ambil Ya Selama itu positif Kenapa Tidak kita Ambil Begitu ya Itu aja Dari saya Teman-teman semuanya Satu lagi Hati-hati dengan yang Informasi Begitu ya Kita harus bisa Menyaring informasinya Begitu Jangan sampai Mungkin yang kita Anggap itu positif Ketika itu Masuk ke dalam Pikiran kita Akan menjadi hal yang Negatif Begitu Karena Standar kehidupan orang itu Beda-beda Begitu ya Apa yang mereka Pilih Belum tentu Kita juga Miliki dan kita Atau mungkin Relasi dengan kehidupan kita Oke Itu aja Dari Saya Teman-teman semuanya Terima kasih kepada Masulhan dan juga Budian Atas Insight-nya luar biasa Semoga teman-teman Semakin tercerahkan Semakin Positif Untuk kuliah Begitu Karena bagaimanapun Kebahagiaan itu Tidak harus dapatkan Dengan materi Begitu ya Bahagia itu Berawal dari kita Kalau teman-teman itu bahagia Saya yakin teman-teman itu Enjoy untuk Menjalani perkuliahan Gitu Itu aja Dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Mohon maaf Nun wal kolami Wa mayas turun Bilahi tofik balidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin pamit Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Ijin ya Pamit ya Wabarakatuh 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 Terima kasih.